Lalu menurutmu apa yang pantas? Dong Laifu bertanya. Lambang hukum. Warisan hukum. Atau senjata ilahi dominator. Dong Qingyuan menundukkan kepalanya dan bergumam. Dong Laifu tersenyum kecut dan berkata, Tuanku, hadiah-hadiah ini bahkan lebih vulgar. Hah? Dong Qingyuan menatapnya dengan bingung. Tahukah kamu apa itu guru penyendiri? Tapi seorang guru yang menyendiri tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Mereka tidak peduli dengan harta duniawi. Hal-hal ini bahkan lebih buruk daripada kotoran di mata mereka. Kata Dong Laifu. Itu benar. Dong Qingyuan mengangguk. Jadi, saya tetap berpendapat bahwa kita harus memberi mereka teh dan anggur. Itu juga yang mereka sukai. Jika kita memberi mereka hal lain, mereka mungkin tidak puas. Dong Laifu tersenyum. Dong Qingyuan berpikir sejenak dan merasa itu masuk akal. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, pergilah dan buat pengaturan. Oke. Dong Laifu mengangguk dan segera pergi. Saya tidak menyangka bahwa setelah semua penyelidikan, ini adalah satu-satunya hal yang kami temukan. Dong Qingyuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Langit berangsur-angsur cerah. Para setan dalam dan luji ajin terdampar dan pergi melalui portal. Kin Feiyang, ilmuwan gila, dan serigala bermata putih duduk di halaman, membuat secangkir teh dan menyaksikan matahari terbit. Putri Duyung dan dua lainnya sedang membuat sarapan di rumah. Matahari perlahan terbit. Segalanya terbangun. Kalian bertiga orang tua, waktunya makan. Zuo Xiaosian berjalan keluar dan menatap Kin Feiyang dan tiga orang lainnya. Mereka masih tampak sama seperti tadi malam. Dan mereka harus mempertahankan penampilan ini di masa mendatang. Karena Dong Qingyuan sudah tahu kalau mereka tinggal di sini dan bisa datang kapan saja. Begitu mereka kembali ke wujud asli mereka, bukankah identitas mereka akan terbongkar. Sarapannya sangat sederhana dan hambar, tetapi semua orang menikmatinya. Betapa indahnya jika bisa tetap seperti ini. Putri Duyung duduk di sebelah Kin Feiyang dan memandangi pegunungan dan sungai yang indah. Pengejarannya lebih sederhana dari pengejaran Kin Feiyang. Temukan tempat yang tenang untuk bersama orang yang dicintainya, pegang tangannya, dan tumbuh tua bersama. Mendengar ini, Kin Feiyang tidak dapat menahan diri untuk tidak menolek ke arah wanita yang ia cintai dan ia berhutang budi. Ada apa? Sang Putri Duyung pun bingung. Saat kita menikah, aku bilang aku akan membuatmu bahagia seumur hidupmu. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa memberimu kehidupan yang stabil. Kin Feiyang menghela nafas, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Bukankah kehidupan kita sekarang adalah kehidupan yang stabil? Putri Duyung itu tersenyum tipis. Stabil. Kin Feiyang bertanya pada dirinya sendiri. Meskipun dia selalu bersama Putri Duyung, mereka tidak punya banyak waktu. Atau mereka sedang sibuk di luar. Jika tidak, mereka akan bercocok tanam dalam pengasingan. Tanpa sadar, dia memegang tangan Putri Duyung dengan erat. Dia berkata dalam hati, setelah berurusan dengan semua hal di Kerajaan Tuhan, tidak peduli seberapa besar masalahnya, aku tidak akan menanyakannya lagi. Aku harus memberikan wanita yang kucintai rumah yang stabil dan menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Tiba-tiba, kekuatan hukum ruang waktu muncul di kehampaan di depan mereka. Hmm. Kin Feiyang dan yang lainnya mengangkat kepala untuk melihat, dan mata mereka menampakkan sedikit kebingungan. Segera. Sebuah lorong ruang waktu muncul dan dua aura keluar. Kin Feiyang, si gila, dan serigala bermata putih saling memandang dan tersenyum. Mereka datang sangat cepat. Mereka belum pernah melihat Dong Qingyuan secara langsung, jadi mereka tidak tahu auranya. Namun, mereka pernah melihat Dong Laifu sekali, jadi mereka familiar dengan auranya. Salah satunya adalah Dong Laifu. Tak perlu dikatakan lagi, aura asing lainnya pastilah Dong Qingyuan. Mari kita bersiap menyambut kedua tamu ini. Kin Feiyang tersenyum diam-diam. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dua sosok berjalan keluar dari lorong dan memasuki garis pandang mereka. Siapa lagi kalau bukan Dong Laifu dan Dong Qingyuan? Dong Qingyuan memegang tongkat emas di tangannya. Ia berjalan goyah seolah-olah akan jatuh jika tertiup angin, tetapi matanya penuh energi. Dong Laifu memegang dua kotak hadiah di tangannya. Begitu Dong Qingyuan muncul, dia melirik ke arah pegunungan di bawah. Itu memang tempat yang bagus untuk tinggal dalam pengasingan. Yang mulia, mereka ada di sana. Dong Laifu menatap Kin Feiyang dan yang lainnya di tengah gunung dan berkata dengan suara rendah. Dia pernah mendengarnya. Dong Qingyuan menarik kembali pandangannya dan berbalik melihat ke lereng gunung. Kin Feiyang dan yang lainnya juga menatap mereka berdua dengan curiga. Tidak ada aura pada mereka. Mereka bahkan lebih biasa dari orang biasa. Dong Qingyuan melangkah menuju lereng gunung. Dong Laifu mengikutinya dari dekat. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di desa pegunungan kecil kami? Kin Feiyang berdiri dan menatap mereka berdua dan bertanya dengan waspada. Dong Qingyuan mendarat di tepi tebing dan menatap Kin Feiyang sambil tersenyum. Kami di sini untuk mengunjungimu. Kunjungi kami. Kin Feiyang dan yang lainnya tercengang dan bertanya dengan curiga, apakah kita saling kenal? Tidak. Dong Qingyuan menggelengkan kepalanya. Jika kalian tidak saling kenal, mengapa kalian mengunjungi kami? Kin Feiyang tampak bingung. Dong Laifu menatap Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, Meskipun kita tidak saling mengenal, kami mengenal kedua anakmu. Kamu kenal kedua anakku. Kin Feiyang tertegun dan bertanya dengan bingung, anak-anak apa? Dong Laifu berkata sambil tersenyum, Kakak Lu, jangan bercanda. Bukankah kamu ayah Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng? Anda. Wajah Kin Feiyang berubah. Si gila dan yang lainnya pun ikut berdiri. Jangan salah paham, jangan salah paham. Dong Laifu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Kami tidak bermaksud jahat. Sejujurnya, kami berasal dari dinasti tengah. Nama saya Dong Laifu, dan ini guru saya, Dong Qingyuan. Dong Qingyuan. Kin Feiyang dan yang lainnya menatap Dong Qingyuan dengan bingung. Dong Qingyuan memiliki wajah yang baik dan tampak seperti kakek tua tetangga. Si gila kembali sadar, lalu menoleh ke arah serigala bermata putih dan bertanya, dia orang yang dibicarakan Yun Tian dan Yun Feng tadi malam. Mereka berbicara tentang Dong Qingyuan tadi malam. Tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tetapi saya rasa tidak ada seorang pun yang berani berpura-pura berasal dari dinasti tengah. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Tentu saja tidak ada seorang pun yang berani berpura-pura berasal dari dinasti tengah. Saya guru Dong Qingyuan dan Dong Tianchen. Dong Qingyuan berkata sambil tersenyum. Kin Feiyang menatap Dong Qingyuan sejenak dan berkata, jadi itu adalah kesempatan besar. Maaf atas kesopanannya. Tidak, tidak. Dong Qingyuan buru-buru melambaikan tangannya. Ada apa dengan kedua bajingan ini? Aku baru saja mengatakan pada mereka untuk tidak menyebut-nyebut kita tadi malam. Mengapa mereka ada di sini hari ini? Saat mereka kembali, aku akan menghajar mereka. Serigala bermata putih bergumam dengan marah. Ketika Dong Qingyuan mendengar ini, dia buru-buru menatap Serigala bermata putih dan berkata dengan hormat, jangan marah. Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng tidak memberitahu kita tentang hal ini. Hah. Mereka tidak memberitahumu. Lalu bagaimana kamu tahu kita tinggal di sini? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Ini. Sejujurnya, kami mengikuti mereka ke sini. Dong Qingyuan tersenyum canggung. Diikuti. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka langsung menjadi tidak bersahabat. Tenang, tenang. Sebenarnya seperti ini. Selama periode ini, kami tidak sengaja menemukan bahwa kedua bersaudara itu sering keluar secara diam-diam di tengah malam. Kami pikir mereka mungkin menghadapi masalah. Jadi saya meminta Laifu untuk mengikuti mereka secara diam-diam dan melihat apakah dia bisa membantu mereka. Pada akhirnya, kami tidak menyangka mereka kembali mengunjungi kalian para tetua. Dong Qingyuan berkata sambil tersenyum. Orang tua ini terlalu pandai berbicara. Dia bahkan bisa menemukan alasan sempurna untuk memata-matai mereka. Jadi begitulah adanya. Qin Fei Yang menganggup menyadari hal itu. Kamu tidak tahu kalau kedua bocah nakal ini sangat pendiam. Pada tahun-tahun di dinasti tengah, kami berulang kali bertanya kepada mereka tentang identitas mereka, tetapi mereka tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang latar belakang mereka. Jika bukan karena kecelakaan ini, aku khawatir kita tidak akan pernah tahu bahwa mereka punya saudara seperti kamu. Itulah sebabnya kami datang tanpa diundang. Jika kami menyinggung Anda dengan cara apapun, saya harap Anda dapat memaafkan kami. Dong Laifu juga menjelaskan. Tidak ada yang perlu disinggung. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kedua bocah nakal ini pasti telah menyusahkanmu. Tidak. Segala hal lainnya baik-baik saja, tapi mereka sedikit sombong. Dong Qing Yuan melambaikan tangannya. Itu semua karena ibu mereka memanjakan mereka. Qin Fei Yang menghela nafas. Siapa yang tidak mencintai anak-anaknya sendiri? Lagi pula, mereka memang sudah sangat luar biasa, oke? Putri Duyung menambahkan dengan tepat dan menatap Qin Fei Yang dengan ketidakpuasan. Ya, ya, ya. Qin Fei Yang menganggup berulang kali, tampak seperti seorang suami yang selalu diperintah istri. Kedua bocah nakal ini memang luar biasa. Dong Qing Yuan menganggup sambil tersenyum dan berkata kepada Dong Laifu, apa yang kamu tunggu? Cepatlah berikan hadiah itu pada mereka. Dong Laifu menganggup cepat dan berjalan ke arah Qin Fei Yang. Ia menyerahkan dua kotak hadiah di tangannya kepada Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, ini hanya tanda terima kasih kecil dari kami. Terimalah. Bagaimana kita bisa menerimanya? Anda telah membantu kami mengurus anak-anak kami. Kami seharusnya berterima kasih kepada Anda. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya. Jangan katakan itu. Kami juga memperlakukan Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng seperti anak kami sendiri, jadi kami juga keluarga. Sudah menjadi kewajiban kami untuk merawat mereka. Kita bicarakan nanti saja. Kami harus berterima kasih padamu karena telah mengembangkan dua talenta luar biasa untuk kerajaan ilahi kami. Kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi mereka adalah para jenius papan atas bahkan di dinasti tengah. Dong King Yuan tersenyum. Bakat apa? Menurutku mereka lebih seperti orang bodoh. Mereka bahkan tidak tahu kalau mereka sedang diikuti. Serigala bermata putih mendengus. Hah? Mendengar ini, Dong King Yuan dan Dong Laifu tertawa datar. Orang tua ini terlalu picik. Dia masih belum bisa melupakan Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng. Untuk mengubah topik pembicaraan, Dong Laifu segera menyerahkan hadiah itu ke tangan Qin Fei Yang. Apa ini? Buka dan biarkan aku melihatnya. Serigala bermata putih meliriknya dan berkata. Orang tua, pikiranmu makin kacau saja. Bagaimana Anda bisa membuka hadiah di depan orang lain? Wanita tua berambut putih, Fire Dance, menatap Serigala bermata putih dan berkata. Tidak apa-apa. Kita ini keluarga. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Dong King Yuan tersenyum. Qin Fei Yang dan yang lainnya terdiam. Mereka sudah menjadi keluarga. Orang tua ini benar-benar tidak tahu apa itu keterasingan. 4282. Kau dengar itu. Dia bilang tidak perlu bersikap sopan. Kenapa kau masih bersikap sopan? Serigala bermata putih membuka salah satu kotak hadiah dengan penuh minat. Langsung. Dia tertegun. Ini adalah lima pot tanah liat yang sangat indah, seukuran kepalan tangan orang dewasa. Pot-pot itu seputih awan dan memancarkan kilau samar. Apa ini? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Buka saja dan kamu akan tahu. Dong Lai Fu tersenyum. Dong King Yuan juga memiliki beberapa harapan di matanya. Apakah orang-orang ini akan puas dengan hadiah ini? Serigala bermata putih membuka pot tanah liat itu dengan curiga. Harum teh tiba-tiba tercium di hidungnya. Daun teh. Serigala bermata putih itu sedikit tertegun dan melihat ke bawah ke pot tanah liat itu. Pot itu penuh dengan daun teh, yang masing-masing berwarna kemasan seperti daun emas, bersinar dengan cahaya ilahi. Sekilas, dia tahu itu bukan teh biasa. Namun, serigala bermata putih tidak tertarik. Teh ilahi. Huh. Tidak peduli seberapa tinggi kualitas teh suci itu, dia tidak tertarik. Dong King Yuan dan Dong Lai Fu saling berpandangan, menatap hadiah ini. Namun, ketika mereka memperhatikan ekspresi wajah Qin Fei Yang, mereka langsung tersenyum. Karena Qin Fei Yang sedang menatap daun teh dengan penuh minat. Tampaknya seseorang menyukainya. Qin Fei Yang melangkah maju, mengambil teko teh dari serigala bermata putih, mengeluarkan sehelai daun teh, menempelkannya ke ujung hidungnya, dan menciumnya. Matanya tiba-tiba berbinar. Ini adalah teh suci bermutu tinggi. Sungguh murah hati. Dia tidak menyangka Dong King Yuan akan memberikan hadiah yang begitu berharga. Namun, segera setelah, dia tertegun. Mengapa daun teh ini terlihat sedikit familiar? Ada apa? Dong Lai Fu melihat perubahan ekspresi Qin Fei Yang dan bertanya dengan gugup. Qin Fei Yang tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang tercerahkan. Dia pernah melihat daun teh ini sebelumnya, dan dia juga memilikinya. Itu adalah daun teh dari kebun teh Master Jijiu. Apakah ini suatu kebetulan? Qin Fei Yang mengerutkan kening dan membuka empat teko teh lainnya. Sebagai akibat, daun teh dalam keempat pot ini juga terlihat di kebun teh Master Jijiu. Itu tidak mungkin hanya kebetulan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa ini adalah daun teh yang diminta Dong Qing Yuan pada Tuan ke-9 Ji. Memberikan bunga pinjaman kepada Buddha, dia benar-benar tahu bagaimana cara bersenang-senang. Namun, memang tidak mudah bagi Master ke-9 Ji untuk mengeluarkan lima toples daun teh sekaligus. Dia mengenal karakter guru Jijiu dengan baik. Teh adalah darah hidupnya. Dong Lai Fu menatap Qin Fei Yang yang mengerutkan kening dan berkata, Saudara Lu, jika kamu tidak puas. Tidak, tidak. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya. Alisnya mengendur dan dia tersenyum. Aku hanya merasa tidak percaya bahwa semuanya adalah teh dewa kelas atas. Hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak pantas menerimanya. Aku tidak berani menerimanya. Jadi begitu. Kupikir kakak Lu tidak menyukainya. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Kita semua keluarga, jadi tidak perlu basa-basi. Dong Lai Fu terkekeh. Dia tidak punya pilihan selain menerima bahwa mereka semua adalah rubah tua yang tahu cara berpura-pura. Kalau begitu. Qin Fei Yang menatap Dong Lai Fu dan Dong Qing Yuan dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu aku akan menerimanya. Terima kasih atas hadiah kalian yang murah hati. Silakan duduk. Sikapnya tiba-tiba menjadi antusias. Dia tidak terlalu peduli dengan lima toples daun teh ini. Lagi pula, ada pohon teh di sana, jadi dia pasti tidak akan peduli dengan beberapa daun teh. Namun, ini adalah hadiah ucapan selamat dari pihak lain. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang tidak akan memukul orang yang sedang tersenyum. Di samping itu, sekalipun dia mengenal daun teh ini, dia harus berpura-pura tidak mengenalnya. Jika tidak, hubungannya dengan Tuan Kesembilan Ji dan yang lainnya akan membangkitkan kecurigaan Dong Qing Yuan. Dong Qing Yuan terkekeh dan berjalan ke meja teh dan duduk. Dong Lai Fu berdiri di belakang Dong Qing Yuan dan menatap serigala bermata putih sambil tersenyum, ada hadiah lain yang pasti kamu sukai. Serigala bermata putih membuka kotak hadiah lainnya dengan curiga dan tercengang lagi. Ternyata ada cincin interspatial di kotak hadiah besar ini. Sungguh lelucon. Siapa yang akan memberikan cincin interspatial sebagai hadiah? Siapakah yang tidak memiliki cincin interspatial di level ini? Hadiahnya ada di cincin interspatial. Dong Lai Fu berkata sambil tersenyum. Hem. Serigala bermata putih itu tertegun. Ia meraih cincin interspatial dan menundukkan kepalanya untuk memeriksa. Langsung. Dia terkejut. Itu diisi sampai penuh dengan anggur suci. Setidaknya ada puluhan ribu toples. Apa ini? Lunatik merasa penasaran. Apa hubungannya denganmu? Serigala bermata putih melotot ke arahnya dan cepat-cepat menyimpan cincin interspatial, tidak memberi kesempatan kepada lunatik untuk merebutnya. Wajah orang gila itu menjadi gelap. Kalau ada manfaatnya, dia harus membaginya dengan semua orang. Bagaimana mungkin dia bisa memakannya sendirian? Haha. Dong Qingyuan dan Dong Lai Fu tertawa serak. Benar saja, mereka memberikan hadiah yang tepat. Kalau hukum itu diberi miniatur, warisan, atau senjata dewa dominator, orang-orang itu mungkin tidak akan tergoda. Silakan minum teh. Qin Fei yang menyeduh sepoci teh dan menuangkan secangkir untuk Dong Qingyuan. Tentu saja. Sekarang dia hanya berendam dalam teh longjing. Daun teh di kebun teh Master Ji ke-9 tidak bisa dikeluarkan. Terima kasih. Dong Qingyuan terkekeh dan menyesap tehnya. Dia menganggup dan berkata, tidak buruk. Meskipun ini bukan teh dewa, rasanya berbeda jika dicicipi dengan saksama. Baguslah kalau kamu menyukainya. Aku khawatir kau, orang penting di dinasti tengah, tidak terbiasa dengan teh biasa seperti ini. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Jangan panggil aku orang hebat. Kedengarannya terlalu jauh. Kakak lu, kalau kau tidak keberatan, kau bisa memanggilku kakak. Dong Qingyuan melambaikan tangannya dan tersenyum. Ya, ya, ya. Itu lebih intim. Serigala bermata putih mengangguk. Sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Haha. Dong Qingyuan tertawa gembira dan menatap Qin Fei Yang. Sepertinya lelaki tua dari keluargamu ini juga orang yang sentimental. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Orang tua. Jika Dong Qingyuan tahu bahwa lelaki tua di matanya sebenarnya adalah serigala bermata putih, siapa yang tahu apa yang akan dipikirkannya? Namun, ada pertanyaan dalam benak saya. Mengapa Anda tinggal menyendiri di sini? Dong Qingyuan menatap mereka dengan curiga. Akhirnya, kita sampai pada intinya. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Apakah dia benar-benar mengira Dong Qingyuan ada di sini untuk mengunjungi mereka? Tidak. Dia ada di sini untuk mencari tahu tentang mereka. Dengan baik. Sebenarnya tidak ada alasan khusus. Kami hanya menyukai kedamaian dan ketenangan. Lagi pula, bagi kami, ketenaran dan kekayaan bukanlah hal yang penting. Hal yang paling membahagiakan adalah berkumpul sebagai satu keluarga dan menjalani hidup dengan damai. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Dong Qingyuan tersenyum dan berkata dengan kagum, kondisi pikiranmu sungguh mengagumkan. Kami hanya orang desa. Apa yang bisa dikagumi? Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Tidak, tidak, tidak. Tidak banyak orang di dunia ini yang acuh-ta'acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Misalnya, saya tidak bisa melakukan hal itu. Dong Qingyuan menggelengkan kepalanya. Hanya dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki minat yang berbeda. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Iya. Dong Qingyuan menganggup dan berkata sambil tersenyum, sedangkan untuk orang desa, saudara lu, Anda meremehkan diri sendiri. Jika Anda benar-benar orang desa, apakah Anda dapat menghasilkan keturunan yang luar biasa seperti itu? Qin Fei Yang segera melambaikan tangannya dan berkata, Yun Tian dan Yun Feng telah mencapai apa yang mereka miliki saat ini karena usaha mereka sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Tanpa lingkungan pengembangan yang baik, bakat terbaik sekalipun akan sia-sia. Dong Qingyuan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, setelah berbicara begitu lama, dia hanya mencoba mencari tahu kekuatan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Itu benar. Kedua anak ini memang berbakat, tapi mereka sedikit tidak patuh. Misalnya, lebih dari seribu tahun yang lalu, kita melarang mereka keluar dan berlatih, tetapi mereka tidak mendengarkan. Di tengah malam, saat kita semua tertidur, mereka menyelinap keluar. Saya tidak menyangka mereka akan pergi ke sentral dinasti. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia tampak seolah mengharapkan yang lebih baik dari mereka. Saudara Lu, saya tidak setuju dengan hal itu. Anak muda harus keluar dan menjelajah. Mereka harus menunjukkan nilai mereka. Jika kita terus-terusan membiarkan mereka di sisi kita, mereka tidak akan pernah tumbuh dewasa. Kata Dong Qingyuan. Itu benar. Jadi, kami tidak peduli lagi pada mereka setelah itu. Selama mereka tidak melakukan hal yang keterlaluan, biarkan saja. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Dong Qingyuan berkata dengan suara serak, Meskipun mereka sombong, aku percaya pada penilaian ku. Mereka tidak akan melakukan hal yang keterlaluan. Itu bagus. Qin Fei Yang mengangguk. Mata Dong Qingyuan berbinar, dan dia bertanya, Baru-baru ini, ada seorang pemuda bernama Qin Fei Yang yang membuat banyak masalah. Pernahkah kamu mendengar tentang dia? Qin Fei Yang. Beberapa orang di antara mereka tercengang. Dong Qingyuan berkata sambil tersenyum, Jangan bilang kamu tidak mengenalnya sama sekali. Saya tahu satu atau dua hal. Saya mendengar bahwa Qin Fei Yang ini berasal dari alam awan langit. Dan tampaknya dia adalah putri dari raja, keturunan Jitianyu. Qin Fei Yang berpikir. Iya. Dia bukan hanya keturunan Jitianyu, Tapi dia juga memiliki darah naga ungu emas. Dan dia telah menguasai hukum kehidupan dan kematian, Tiga ribu inkarnasi, mata surga, Dan cara-cara lain yang menantang surga. Dia telah menyebabkan banyak masalah di kerajaan suci kita. Kata Dong Qingyuan. Seberapa kuat dia? Qin Fei Yang terkejut. Iya. Empat benua besar dan lima ras besar kita telah menderita kerugian di tangannya. Selain itu, Orang-orang yang dikirim oleh dinasti tengah juga telah tewas di tangannya. Kali ini, Aku secara pribadi datang ke empat benua besar untuk menghadapinya. Kata Dong Qingyuan. Aku tidak menyangka alam awan langit bisa melahirkan seorang pemuda sekuat itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Alam awan langit hanyalah tempat kecil. Sungguh mengejutkan bahwa tempat itu mampu menghasilkan pemuda yang luar biasa. Kalian semua adalah ahli tersembunyi. Bisakah kalian membantuku menyingkirkan momok-momok ini? Dong Qingyuan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan penuh harap. Ini. Saya sungguh minta maaf. Sebagai anggota kerajaan ilahi, Sudah menjadi kewajiban kami untuk membantu saat kerajaan ilahi sedang dalam kesulitan. Namun, Dengan kekuatan kami, Kami tidak dapat membantu banyak. Namun, Saya yakin Yun Tian dan Yun Feng tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Kami juga akan mendukung mereka untuk mempertahankan martabat kerajaan ilahi dan melindungi rakyat kerajaan ilahi. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Anda memang sangat saleh. Atas nama raja dan jutaan rakyat kerajaan ilahi, Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya. Dong Qingyuan menangkupkan tangannya dan tersenyum. Sebenarnya dia sangat kecewa. Dia mengatakan ini karena dia ingin mengetahui kekuatan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun, Kelompok orang ini tidak memberinya kesempatan sedikitpun. Mereka hanya mengabaikannya dengan kalimat. 4.283 Dong Laifu menatap Dong Qingyuan dan tersenyum, Guru, Apa pendapatmu tentang tempat ini? Hah? Dong Qingyuan menatapnya dengan curiga. Dong Laifu berkata, Maksudku, Bagaimana lingkungan gunung Qing yang dibandingkan dengan gunung agung? Dong Qingyuan tersenyum dan melihat sekelilingnya, Gunung agung jelas tidak dapat dibandingkan dengan tempat ini. Kalau begitu, Mengapa kita tidak tinggal di sini saja mulai sekarang? Dong Laifu menatap Qin Fei Yang dan tersenyum, Aku ingin tahu apakah saudara lu akan menyambut kita. Hah? Qin Fei Yang tercengang. Si Frenzi dan si Serigala bermata putih pun menatap Dong Laifu dengan kaget. Apa maksudnya? Dia masih mengandalkan kita. Mata Dong Qingyuan berbinar saat dia menatap Dong Laifu dan berkata, Ini tidak pantas. Jika surga seperti itu hancur karena kedatangan kita, Bukankah kita akan menjadi orang berdosa? Tidak seserius itu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Jadi, Saudara lu setuju untuk membiarkan kita tinggal? Dong Laifu memanfaatkan situasi tersebut dan bertanya. Ini. Qin Fei Yang tampak sedikit gelisah. Ia menunjuk Serigala bermata putih dan berkata, Aku benar-benar tidak bisa membuat keputusan. Aku masih butuh persetujuan orang tua itu. Dong Laifu menatap Serigala bermata putih lagi. Secara logika, karena kita menerima hadiah kita yang berharga, Kita seharusnya bertindak sebagai tuan rumah. Tetapi, kami tidak punya tempat tinggal tambahan di sini. Lagipula, kalian hidup dengan baik di Gunung Agung. Kalau kalian tiba-tiba pindah ke tempat kami, Apa yang akan dipikirkan oleh ras manusia tertinggi? Jadi, orang tua ini berpikir bahwa kita tidak boleh menimbulkan Kesalahpahaman yang tidak perlu. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya Dan mengatakannya dengan sangat bijaksana. Tetapi selama seseorang tidak bodoh, Mereka akan mampu memahami makna di balik kata-katanya. Dong Laifu dan Dong Qingyuan saling berpandangan. Dong Qingyuan tersenyum dan berkata, Apa yang dikatakan orang tua itu masuk akal? Kita kembali ke Gunung Tertinggi nanti. Baiklah. Dong Laifu mengangguk. Serigala bermata putih berkata lagi, Namun, kami menyambut kalian berdua sebagai tamu. Itu suatu kehormatan. Dong Qingyuan tertawa. Berikutnya. Beberapa di antara mereka mulai mengobrol. Meskipun mereka hanya mengobrol, Pada dasarnya setiap topik adalah untuk mendapatkan informasi Dari Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tentu saja, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak bodoh, Dan mereka menjawab dengan lancar. Mereka ngobrol sampai tengah hari, Namun keduanya tidak mendapatkan apa-apa. Awalnya, Qin Fei Yang dan yang lainnya ingin mereka berdua tinggal untuk makan, Tetapi mereka berdua bersikeras kembali ke Gunung Tertinggi dengan alasan sedang sibuk dengan pekerjaan. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak memaksanya untuk tinggal. Karena meminta mereka untuk tinggal hanya sekedar formalitas. Gunung Agung Di Aula Utama Dong Qingyuan, yang duduk di kursi di atas, Memandang Dong Laifu dan berkata, Kelompok orang ini tidak sederhana. Ia, semuanya tidak terduga. Dong Laifu mengangguk. Yang paling penting adalah kita belum mengetahui kekuatan mereka setelah setengah hari. Dong Qingyuan menggelengkan kepalanya, Tampak agak kesal. Mata Dong Laifu berkedip saat dia tiba-tiba memikirkan sebuah rencana. Dia menatap Dong Qingyuan dan berkata, Mengapa aku tidak mengujinya? Tidak. Jika Anda melakukan hal itu, Mereka akan merasa jijik. Dong Qingyuan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Saat ini, dinasti tengah kita membutuhkan dua orang muda ini, Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Jangan khawatir, aku punya rencana cemerlang. Dong Laifu tersenyum. Ceritakan padaku tentang hal itu. Dong Qingyuan langsung penasaran. Pada saat yang sama. Gunung Qingyang. Serigala bermata putih mencibir, Kedua mahluk tua ini benar-benar ingin tinggal di sini. Itu terlalu aneh. Sebenarnya, saya pikir kita bisa membiarkan mereka tinggal. Sang Putri Duyung merenung. Mengapa? Qin Feiyang dan dua orang lainnya merasa curiga. Mereka bertahan karena mereka ingin mendekati kita dan menyelidiki kekuatan kita. Namun kita juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memantau mereka. Pikirkan saja, jika mereka benar-benar tinggal di sini, Maka mereka akan berada tepat di bawah hidung kita. Jika mereka melakukan sesuatu di masa mendatang, Bukankah akan lebih mudah bagi kita untuk mengetahuinya? Kata Putri Duyung. Memang. Qin Feiyang mengangguk lalu berkata sambil tersenyum, Tapi kamu telah mengabaikan sebuah masalah. Jika mereka tetap tinggal, maka kita harus terus-menerus bermain bersama mereka. Tidak hanya akan sangat melelahkan, tetapi kamu juga tidak akan bisa menyatukan niat tertinggi. Iya. Yang terpenting sekarang adalah cepat memahami kehendak dao surgawi, Agar kalian tidak menyeret kami ke bawah di kemudian hari. Serigala bermata putih mengangguk. Siapa yang menjatuhkanmu? Tarian api melotot ke arahnya, dan Serigala bermata putih pun langsung tersenyum meminta maaf. Ada sedikit ejekan di mata ilmuwan gila itu saat dia diam-diam mengejek, Kakak Serigala, jika kamu begitu takut padanya sekarang, Bukankah kamu akan memiliki status apapun di keluarga setelah kamu menikah? Enyahlah. Serigala bermata putih melotot ke arah ilmuwan gila dan mendengus, Jika dia berani bersikap sombong setelah kita menikah, aku akan memberinya pelajaran. Benarkah begitu? Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Jangan datang kepadaku dan kintua setiap hari untuk mengeluh. Ilmuwan gila itu mencibir. Jangan khawatir. Pikirkan tentang statusmu di keluarga di masa depan. Beraninya kau berbicara tentang aku? Bukankah dia juga sama? Jika kau mampu, ajarizuosiaosian pelajaran dan biarkan aku melihatnya. Apakah kamu punya nyali? Qin Fei yang tersenyum tipis dan melanjutkan, mengenai tindakan mereka di masa mendatang. Selama iblis dalam dan sepupu besar bisa mendapatkan kepercayaan mereka, maka semuanya bisa diselesaikan. Kata ilmuwan gila, setelah pertemuan ini, mereka mungkin akan menurunkan kewaspadaan mereka terhadap setan dalam dan Lu Ji Ajin. Itu mungkin masih memerlukan waktu. Qin Fei yang menebak. Putri Duyung merenung sejenak dan bertanya, lalu, apakah kita akan melanjutkan aksinya? Tentu saja. Dong Qing Yuan sudah tahu keberadaan kita. Dia mungkin akan datang kapan saja. Kalian pergilah mengasingkan diri dulu. Keluarlah jika terjadi sesuatu. Kata Qin Fei yang. Oke. Ketiga wanita itu menganggup dan kembali ke dalam rumah. Mereka bersumpah dalam hati bahwa mereka tidak akan pernah menjadi beban bagi para lelaki bau ini. Ada pula rentang waktu di sini, jadi mereka tidak perlu mengasingkan diri di dunia kura-kura hitam. Larut malam. Qin Fei yang dan dua orang lainnya sedang berbaring di kursi rotan, mengagumi cahaya bulan. Ledakan. Tiba-tiba. Aura yang mengerikan muncul. Qin Fei yang dan dua orang lainnya tercengang. Mereka segera bangkit dan melihat ke atas. Mereka melihat sosok berwarna merah darah turun dari langit. Sosok itu seperti dewa iblis yang berdiri di atas lautan darah. Siapa ini? Teriak Qin Fei yang. Aura orang ini sangat asing, dan dia mengenakan topeng di wajahnya. Dari sosoknya, mereka hanya bisa menebak bahwa dia adalah pria parubaya. Apakah kamu keluarga Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng? Pria parubaya berpakaian merah darah itu berbicara. Bahkan suaranya dipenuhi aura berdarah. Apa Lu Yun Tian? Apa Lu Yun Feng? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Qin Fei yang berkata dengan suara yang dalam. Haha. Masih tidak mengakuinya. Kami menggunakan mata mahatau dan melihat Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng datang ke sini untuk mencarimu. Kami juga mendengar pembicaraanmu. Sosok berwarna merah darah itu tertawa. Mata mahatau. Qin Fei yang dan dua orang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Di dunia ini, hanya Mu Qing yang memiliki mata mahatau, dan Mu Qing sekarang berada di dunia kura-kura hitam. Siapakah sebenarnya kamu? Apa tujuanmu di sini? Qin Fei yang mengerutkan kening. Aku. Saat kau pergi ke neraka dan bertanya pada Raja Yama, kau akan tahu siapa aku. Sosok merah darah itu tertawa. Dengan lambayan tangannya, kekuatan hukum muncul. Hanya dalam sekejap. Hukum mendalam yang paling mendalam dari delapan hukum terkuat muncul. Kehendak surga meletus. Kau sedang mencari kematian. Serigala bermata putih berteriak. Qin Fei yang berkata, jangan impulsif. Ada yang salah di sini. Jangan ungkapkan identitas kami. Ini sungguh menyebalkan. Serigala bermata putih merasa terganggu. Kalau dia bisa mengerahkan segenap kemampuannya, sekalipun pihak lain memiliki hukum paling dalam dari delapan hukum terkuat, dia tidak akan ada apa-apanya di hadapannya. Sebab selama dia mengaktifkan jiwa pertempurannya, dia akan menjadi tak terkalahkan. Tapi sekarang. Karena dia tidak dapat mengaktifkan jiwa pertempurannya, cara terkuatnya adalah hukum terdalam dari enam hukum terkuat. Dengan enam ultimate mendalam, mustahil untuk menandingi delapan ultimate mendalam milik pihak lain. Jika satu orang tidak bisa mengalahkannya, maka mari kita maju bersama. Orang gila itu mentransmisikan suaranya. Bersama. Ini agak memalukan. Serigala bermata putih tercengang. Ketika Kinfei Yang dan si gila mendengar ini, mereka tak dapat menahan diri untuk memutar mata mereka. Apa yang memalukan tentang hal semacam ini? Di samping itu. Hai Serigala bermata putih, apakah engkau terlihat seperti orang yang akan malu? Orang yang paling tidak tahu malu adalah kamu. Ledakan. Momen berikutnya. Orang gila dan Kinfei Yang melangkah ke udara. Penindasan dengan angka tampaknya, tidak buruk. Tentu saja. Serigala bermata putih menyeringai dan berlari lebih cepat dari Kinfei Yang dan si gila. Putri Duyung dan kedua orang lainnya pun ikut berlari keluar rumah dan menatap lelaki setengah baya berpakaian merah darah itu dengan heran. Siapa orang ini? Tiba-tiba. Tarian api gemetar dan buru-buru berteriak. Kalian pergi ke sungai bintang, kalau tidak gunung King Yang akan hancur. Tidak masalah jika gunung King Yang hancur. Akan tetapi, semua binatang buas di gunung King Yang adalah binatang buas dari dunia kura-kura hitam, dan mereka tidak boleh terlibat. Pergi ke sungai bintang. Kinfei Yang menatap pria paru baya berpakaian merah darah dan berkata dengan suara yang dalam. Siapa yang akan pergi ke sungai bintang bersamamu? Malam ini, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi aku juga akan menghancurkan sarangmu. Pria paru baya berpakaian merah darah itu menyeringai. Bajingan. Turunlah dan lindungi gunung King Yang. Serigala bermata putih menjadi murka dan menatap orang gila. Mengapa kamu tidak pergi? Orang gila itu berkata dengan marah dalam hati. Serigala bermata putih berkata, Sekarang aku ayahmu, kau harus mendengarkan aku. Bajingan. Orang gila itu mengutup dan mendarat di depan Putri Duyung dan dua orang lainnya. Kekuatan hukum muncul dan seiring dengan meletusnya kehendak surga, kekuatan itu mengembun menjadi penghalang besar yang dengan cepat menyelimuti seluruh gunung King Yang. Kehendak surga. Pupil mata pria paru baya itu mengecil. Itu memang tidak sederhana. Tidak peduli siapapun kamu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Serigala bermata putih menatap pria paru baya berpakaian merah darah dan meraung. Kehendak surga meliputi langit dan bumi. Ada juga kehendak surga, kehendak surga. Pria paru baya berpakaian merah darah itu terkejut lagi dan segera menatap Qin Fei Yang. Ledakan. Kemudian, Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan misteri tertinggi dari enam hukum tertinggi muncul di atas kepalanya. Akan tetapi, hanya satu lapisan kehendak surga yang telah diaktifkan. Meski begitu, lelaki paru baya berpakaian merah darah itu tak kuasa menahan badai dalam hatinya. Mereka berdua mengendalikan kehendak surga, kehendak surga. Dalam sekejap mata. Ledakan. Disertai ledakan keras, dua belas hukum tertinggi milik Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih bertabrakan dengan delapan hukum tertinggi milik pria paru baya berpakaian merah darah. Aura yang merusak menyebar ke segala arah bagaikan air pasang. 4.284. Dua belas makna mendalam tertinggi melawan delapan makna mendalam tertinggi secara alamiah merupakan situasi sepihak. Saat makna mendalam yang utama hancur, pria paru baya itu memuntahkan seteguk darah. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia segera berbalik dan melarikan diri. Mencoba melarikan diri. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih mengaktifkan momen waktu dan mengejarnya dengan marah. Wajah lelaki setengah baya itu muram. Dia tidak menyangka ketiga orang ini begitu kuat hingga mampu menguasai kehendak surga. Qin Si kecil, aktifkan dua kehendak surga. Serigala bermata putih menyampaikan suaranya. Tidak. Kami belum mengetahui identitas orang ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Bukankah itu sederhana? Dia jelas berbohong saat menyebut mata yang melihat segalanya. Jadi, menurutku dia seharusnya berasal dari dinasti tengah. Kata Serigala bermata putih. Qin Fei Yang sedikit tercengang. Ada kemungkinan seperti itu. Dia merenung sejenak dan berkata, karena dia dari dinasti tengah, dia tidak dapat mengaktifkan dua kehendak surga. Apa yang kamu takutkan? Takut dia akan mencurigai identitasmu. Pikirkan seperti ini. Kamu dan iblis batin sekarang adalah ayah dan anak. Seperti kata pepatah. Seperti ayah. Seperti anak. Sebagai seorang putra, iblis batin dapat memahami makna mendalam yang paling hakiki dari hukum hidup dan mati. Apa yang aneh tentangmu, sang ayah, yang memahami hukum hidup dan mati? Serigala bermata putih itu terkekeh. Itu masuk akal. Qin Fei Yang mengangguk. Juga. Sekarang setelah kau mengungkapkan makna mendalam yang paling dalam dari hukum kehidupan dan kematian, itu lebih cocok untuk identitasmu sebagai seorang ahli tersembunyi. Pendeknya. Mereka pasti tidak akan mengira kau adalah Qin Fei Yang. Kata Serigala bermata putih. Mengapa kamu tiba-tiba begitu pintar? Qin Fei Yang menatap Serigala bermata putih dengan heran. Berengsek. Kapan aku tidak pintar? Serigala bermata putih melotot marah padanya. Apakah dia mengira dirinya bodoh sebelumnya? Pintar sekali. Apakah perlu menggunakan dua ultimate untuk menghadapi orang seperti itu? Qin Fei Yang memutar matanya dan melambaikan tangannya untuk membuka terowongan ruang waktu. Dia masuk tanpa melihat ke belakang dan berkata pada dirinya sendiri, teruslah mengejar, aku akan pergi di depan untuk menghentikannya. Serigala bermata putih tertegun dan menamparkan dirinya sendiri dengan marah. Mengapa Anda memamerkan IQ Anda tanpa alasan? Bukankah ini sama saja dengan meminta untuk dipermalukan? Di depan. Di bawah langit malam. Pria parubaya berjubah merah itu melarikan diri dengan gila. Tiba-tiba. Dia merasakan aura Qin Fei Yang telah menghilang. Ketika dia berbalik, dia hanya melihat serigala bermata putih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tepat saat dia menoleh, lorong ruang waktu muncul di depannya. Qin Fei Yang melangkah maju, melepaskan enam makna mendalam tertingginya, yang melonjak dengan kekuatan surga. Pria parubaya berpakaian merah itu buru-buru berbalik untuk melihat Qin Fei Yang. Ekspresinya berubah drastis. Mari kita lihat kemana kau bisa lari sekarang. Serigala bermata putih tertawa serak, nadanya dingin. Enam makna mendalam tertinggi muncul dan menyerang pria parubaya berjubah merah. Bagus, bagus, bagus. Aku benar-benar meremehkanmu. Namun, aku akan kembali. Saat itu, itu akan menjadi kiamatmu. Pria setengah bayar berpakaian merah itu tertawa sinis. Aura yang merusak tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tubuhnya langsung meledak di langit malam. Menghancurkan diri sendiri. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih terkejut. Mereka tidak berani ragu dan buru-buru berbalik dan melarikan diri. Dia benar-benar menghancurkan dirinya sendiri dengan begitu mudahnya. Tampaknya orang ini telah meninggalkan jiwa ilahinya terlebih dahulu sebelum datang. Sesaat kemudian, keduanya kembali ke lokasi penghancuran diri. Mereka tidak menemukan apapun dan kembali ke Gunung Bluesun. Apakah dia menghancurkan dirinya sendiri? Begitu keduanya kembali, Frenzit bertanya. Karena fluktuasi penghancuran diri terlalu besar, hal itu telah memengaruhi Gunung Bluesun. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Frenzit mengerutkan kening dan bertanya, apakah kau melihat wajah aslinya? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, lalu merenung sejenak dan berkata, namun, Serigala bermata putih dan aku menganalisisnya. Orang ini seharusnya berasal dari dinasti tengah. Dinasti tengah. Saat ini, hanya Dong Tianchen dan yang lainnya yang berasal dari dinasti tengah. Selain itu, dia juga menguasai delapan hukum mendalam tertinggi. Mungkinkah? Mata Frenzit berkilat saat dia berkata dengan terkejut, Dong Lai Fu, atau Dong Qing Yuan. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan. Saat ini, di empat benua, selain Dong Tianchen, Dong Ping, Dong Xin, dan Dong Qin, hanya Dong Lai Fu dan Dong Qing Yuan yang berasal dari dinasti tengah. Dong Tianchen dan tiga orang lainnya hanya menguasai tujuh hukum utama. Dalam kasus itu, sebenarnya mereka berdua saja. Itu seharusnya Dong Lai Fu. Karena Dong Qing Yuan sendiri tidak akan melakukan hal seperti itu. Qin Fei Yang berspekulasi. Zuo Xiaoxian bertanya dengan bingung, lalu mengapa mereka menyebutkan mata yang melihat segalanya. Dia mendengarnya ketika dia berkultivasi dalam pengasingan. Selama kita tahu siapa orang ini, tidak sulit untuk menebaknya. Dia sengaja menyebut mata yang melihat segalanya untuk mengalihkan perhatian kita dan membuat kita berpikir bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya ada di sini untuk membunuh kita. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kitalah yang ada di sini. Qin Fei Yang mencibir. Zuo Xiaoxian mendengar ini dan berkata dengan jijik, orang ini benar-benar jahat. Ini adalah dunia luar. Berkomplot melawan satu sama lain dan berkomplot melawan satu sama lain adalah hal yang biasa. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Frenzit mencibir. Mendesah. Mereka datang mengunjungi kita di pagi hari, dan dalam sekejap mata, mereka sudah ada di sini untuk membunuh kita di malam hari. Hati manusia benar-benar rumit. Putri Duyung mendesah. Mereka tidak ada di sini untuk membunuh kita. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mereka tidak. Putri Duyung tercengang. Ya. Pagi tadi, mereka mencoba menguji kekuatan kami, tetapi kami tidak memberi mereka kesempatan. Jadi, mereka memutuskan untuk menyerang kami habis-habisan. Kata Qin Fei Yang. Putri Duyung menganggup menyadari kehadiranmu dan bertanya, sekarang setelah mereka tahu kekuatanmu, apakah mereka akan datang lagi? Sepertinya mereka akan melakukannya. Tapi mereka jelas tidak ada di sini untuk membunuh kita. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Pada saat yang sama. Gunung Agung. Di Aula Utama. Dong Qingyuan bersandar di kursi dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Suara mendesing. Tiba-tiba. Diiringi suara sesuatu yang pecah di udara, sesosok jiwa bergegas memasuki Aula Utama. Itu Dong Lai Fu. Hem. Ada apa denganmu? Melihat Dong Lai Fu seperti ini, Dong Qingyuan segera duduk tegak dan bertanya dengan heran. Wajah Dong Lai Fu penuh dengan senyum pahit. Apakah mereka menyakitimu? Dong Qingyuan mengerutkan kening. Ya dan tidak. Kata Dong Lai Fu. Apa maksudmu? Semakin Dong Qingyuan mendengarkan, semakin bingung dia jadinya. Untuk berjaga-jaga, ketika aku pergi ke Gunung Qingyang, aku membelah satu jiwa terlebih dahulu dan meninggalkannya di Gunung Agung. Ini adalah jiwa yang telah aku belah terlebih dahulu. Dong Lai Fu menjelaskan. Jadi begitu. Dong Qingyuan menganggup menyadari hal itu dan bertanya, cukup pintar, bagaimana dengan tubuh aslimu? Itu sudah hancur sendiri. Dong Lai Fu tersenyum pahit. Apa? Dong Qingyuan tiba-tiba berdiri. Kekuatan orang-orang ini berada di luar imajinasi. Awalnya aku mengira bahwa kakek buyut Lu Yun Tian dan Ling Yun Fei paling-paling telah menguasai kehendak surga. Namun, tak disangka ayah dan kakek mereka juga telah menguasai kehendak surga. Kata Dong Lai Fu. Maksudmu? Mereka bertiga telah menguasai kehendak surga. Dong Qingyuan terkejut. Itu benar. Kalau tidak, aku tidak akan menghancurkan diriku sendiri. Dong Lai Fu menganggup. Cek-cek-cek, seperti yang diharapkan dari seorang ahli yang tersembunyi. Dong Qingyuan merasa heran dan bertanya, lalu apakah mereka mengetahui identitasmu? Jangan khawatir tentang hal itu. Sebelum berangkat, aku tak hanya mengubah penampilanku, tapi aku juga memakai masker. Juga, aku sengaja menyebutkan mata langit, mereka pasti mengira Kin Fei Yang dan yang lainnya ingin membunuh mereka. Dong Lai Fu tersenyum. Itu benar. Saya bisa tenang saat Anda melakukan sesuatu. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa mengetahui kekuatan mereka, tetapi juga mengarahkan kemarahan mereka kepada Kin Fei Yang dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa satu batu dapat membunuh dua burung dengan satu batu. Dong Qingyuan tersenyum lega. Mendengar ini, wajah Dong Lai Fu penuh dengan kebanggaan. Namun, dengan mentalitas acu-ta'acu mereka, akankah mereka pergi ke Kin Fei Yang dan yang lainnya untuk menyelesaikan akun? Tiba-tiba, Dong Qingyuan mengerutkan kening lagi. Hal ini. Mendengar pertanyaan ini, Dong Lai Fu ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya. Jika orang lain, mereka pasti akan segera pergi ke Kin Fei Yang dan yang lainnya untuk menyelesaikan masalah. Tetapi mentalitas orang-orang dari Gunung Qingyang ini tidak ada bandingannya. Untuk sesaat, Ola menjadi sunyi. Sesaat kemudian, Dong Lai Fu menatap Dong Qingyuan dan berkata, apakah kamu ingin kita merencanakan lagi? Rencana apa? Dong Qingyuan menatapnya dengan curiga. Ada saat pertama dan kedua untuk segala sesuatu, tetapi tidak mungkin ada saat ketiga dan keempat. Jika Kin Fei Yang dan yang lainnya pergi ke Gunung Qingyang sesekali, tidak peduli seberapa baik emosinya, mereka pasti akan marah. Kata Dong Lai Fu. Maksudmu, terus berpura-pura menjadi Kin Fei Yang dan yang lainnya dan pergi ke Gunung Qingyang untuk membunuh mereka? Dong Qingyuan bertanya. Iya. Dong Lai Fu mengangguk. Siapa yang pergi? Anda, atau aku? Atau Dong Tian Chen dan yang lainnya? Dong Tian Chen dan yang lainnya tidak dapat melakukan hal semacam ini. Lagi pula, sekarang mereka semua dikendalikan oleh Kin Fei Yang, mereka tidak berani melakukan hal semacam ini. Lebih mustahil lagi bagi saya untuk pergi sendiri. Sedangkan untukmu, sekarang tubuh fisikmu telah hancur dan hanya tersisa jiwa yang tersisa. Apa yang dapat kau lakukan? Dong Qingyuan menggelengkan kepalanya. Dong Lai Fu tersenyum dan berkata, bukankah itu sederhana? Anda dapat memerintahkan orang-orang dari tiga ras untuk pergi. Raja, Raja Ilahi, penguasa tertinggi klan manusia, berani menentang perintah Anda. Itu benar. Tapi apa gunanya melakukan ini? Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian awalnya adalah orang-orang kita. Tanpa perintah dari kita, mereka akan pergi untuk berurusan dengan Kin Fei Yang dan yang lainnya. Adapun orang-orang gunung Qingyang, meskipun mereka telah menguasai kehendak surga, mereka tidak terlalu kuat di hadapan Kin Fei Yang dan yang lainnya. Karena Kin Fei Yang, si Gilamo, Raja Serigala Sayap Emas, siapapun di antara mereka dapat membunuh mereka dalam sedetik. Di samping itu, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik dan Lu Yun Tian serta Lu Yun Feng tahu bahwa kita sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap keluarga mereka, aku khawatir dengan kepribadian mereka, mereka akan langsung menyerang kita. Dong Qing Yuan mengerutkan kening dan sedikit khawatir. Memang, orang-orang dari gunung matahari biru ini tidak sebanding dengan Kin Fei Yang dan yang lainnya. Namun, jika mereka benar-benar mati di tangan Kin Fei Yang dan yang lainnya, menurutmu apa reaksi Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng? Ada satu hal lagi. Kalian telah melihat sikap Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng sekarang. Mereka tidak terlalu aktif dalam menghadapi Kin Fei Yang dan yang lainnya. Namun, jika semua orang yang mereka cintai dibunuh oleh Kin Fei Yang dan yang lainnya, situasinya akan berbeda. Pada saat itu, mereka pasti akan mengamuk, dan tentu saja akan memburu Kin Fei Yang dan yang lainnya di mana-mana. Mari kita mundur selangkah. Bahkan jika orang-orang gunung Qing Yang tidak mati, selama mereka terlibat, Lu Yun Feng dan Lu Yun Feng akan menjadi lebih aktif dari sebelumnya. Mata Dong Laifu berbinar. Lalu bagaimana jika mereka tahu bahwa ini semua bagian dari rencana kita? Pada saat itu, siapa yang akan menghadapi kemarahan mereka? Dong Qing Yuan mengerutkan kening. Mereka tidak akan melakukannya. Selama kita memerintahkan Raja dan yang lainnya untuk merahasiakan masalah ini, kedua bersaudara itu tidak akan pernah mengetahuinya. Jika mereka benar-benar tahu, aku akan mengatakan bahwa aku bertindak atas kemauanku sendiri dan melakukannya di belakangmu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika mereka ingin mencari masalah, mereka akan mendatangiku, bukan padamu. Kata Dong Laifu. Senyum terpancar di mata Dong Qing Yuan saat dia mendengar ini. Dia telah menunggu Dong Laifu mengatakan ini. Selama dia tidak terlibat, dia akan melakukan apa saja. Karena kamu bersikeras melakukan ini, maka kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Lagi pula, butuh waktu sebelum pasukan utama kita tiba. Kita tidak bisa hanya berdiam diri selama waktu ini. Dong Qing Yuan tersenyum. Jangan khawatir, Anda pasti akan puas dengan pertunjukan ini. Dong Laifu berkata sambil tersenyum, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. 4286 Benua Utara Tanah leluhur naga ilahi emas ungu Di depan ola yang megah. Raja dan Dewa Langit Ji membungkuk dan menatap seorang lelaki tua berjubah hitam di depan mereka. Kami tidak tahu Anda akan datang, mohon maafkan kami. Orang tua berjubah hitam itu tentu saja Dong Laifu. Ada juga seorang pemuda di sebelah Dong Laifu, dia adalah Dong Tianchen. Karena tubuhnya hancur, dia tidak dapat membuka portal sendiri, jadi dia meminta Dong Tianchen untuk membawanya ke gunung tertinggi. Tidak apa-apa. Dong Laifu melambaikan tangan kepada Raja dan Dewa Langit Ji, lalu menoleh ke Dong Tianchen sambil tersenyum. Tunggu aku di luar. Setelah berkata demikian, dia dengan angku melangkah ke ola utama. Raja dan Dewa Langit Ji merasa curiga dan mengikutinya ke ola. Dewa Langit Ji bertanya dengan hati-hati, Tuhan, mengapa Anda sekarang berada dalam wujud jiwa ilahi? Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Dong Laifu berhenti dan wajahnya berubah dingin. Iya. Dewa Surgawi Ji mengangguk. Namun dia tidak dapat menahan diri untuk mendengus dalam hatinya. Bukankah dia hanya anjing Dong King Yuan? Apa yang bisa dibanggakan? Dong Laifu menoleh ke arah mereka berdua dan berkata, Aku datang menemuimu kali ini karena ada sesuatu yang harus kulakukan. Sang Raja terkejut. Tentu saja, dia datang bukan tanpa alasan. Dia tersenyum dan berkata, Tolong beritahu kami. Duduklah, mari kita bicara. Dong Laifu berbalik dan berjalan ke meja teh. Raja dan Dewa Langit Ji juga segera duduk berhadapan dengan Dong Laifu. Dong Laifu melambaikan tangannya dan pintu segera tertutup. Apa yang sedang terjadi? Dong Tianchen mengerutkan kening. Mengapa dia sengaja menyembunyikannya darinya? Namun satu hal yang pasti, tidak ada hal baik yang akan muncul dari tindakan orang tua ini. Karena dia mengenal Dong Laifu, seorang pria tua yang jahat dan licik yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Setelah beberapa saat ini, di dalam aula, Raja dan Dewa Langit Ji berdiri dan menatap Dong Laifu dengan kaget. Tenang, tenang. Dong Laifu melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar mereka duduk. Raja dan Dewa Langit Ji saling berpandangan dan perlahan kembali ke tempat duduk mereka. Keluarga Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng. Mereka tahu siapa Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng. Yang satu merupakan setan batin Qin Fei Yang, dan satunya lagi merupakan sepupu besar Qin Fei Yang. Mereka semua berasal dari Qin besar, jadi bagaimana mereka bisa memiliki orang tua, kakek nenek, dan buyut di kerajaan ilahi? Tunggu. Ayah, ini pasti jebakan yang dibuat oleh Qin Fei Yang. Dengan kata lain. Yang disebut sebagai orang tua, kakek nenek, buyut, dan buyut mungkin adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya sendiri. Dewa Surgawiji menyampaikan suaranya. Raja berpikir dalam hati, itu mungkin saja. Hanya dengan memahami asal-usul iblis dalam dan Lu Ji Ajin, dinasti tengah akan menurunkan kewaspadaan mereka terhadap mereka. Anak-anak nakal ini benar-benar tahu bagaimana membuat masalah. Dewa Surgawiji tersenyum diam-diam. Mampu memunculkan ide buruk seperti itu, sungguh hebat bakatnya. Mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Dong Laifu memandang keduanya dan bertanya. Raja dan Dewa Langit Ji saling memandang dan tersenyum kecut pada Dong Laifu. Kami takut dengan rencanamu. Raja Kerajaan Ilahi dan Patriar Keras Naga Ilahi Emas Ungu begitu pengecut. Dong Laifu memandang keduanya dengan jijik. Bukannya kami pengecut. Ini terlalu gila. Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng ada di pihak kita. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu terhadap keluarga mereka? Lagipula, kedua saudara itu sangat kuat. Mari kita bicarakan Lu Yun Tian terlebih dahulu. Dia telah menguasai hukum hidup dan mati, enam hukum terkuat, dan wujud sejati Raja Iblis. Bahkan ayahku dan Raja Ilahi hampir terbunuh olehnya. Kita juga tidak bisa meremehkan Lu Yun Feng. Dia memiliki Eye of Void, salah satu dari sepuluh battle soul terkuat. Jika mereka tahu kita melakukan sesuatu terhadap keluarga mereka, mereka pasti akan menentang kita. Dewa Surgawi Ji mendesah. Dong Laifu ini sungguh jahat. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Inilah yang akan kukatakan selanjutnya. Kau harus merahasiakannya, bahkan dari orang kepercayaanmu. Kata Dong Laifu. Dewa Langit Ji merenung sejenak lalu bertanya, apakah kamu yakin? Hmm. Dong Laifu mengangguk. Oke. Tapi jika. Maksudku, jika, jika Lu Yun Tian dan Raja mengetahui hal ini, kami tidak akan bertanggung jawab. Kata Dewa Surgawi Ji. Jangan khawatir, mereka tidak akan tahu. Dong Laifu tersenyum percaya diri. Mereka tidak akan melakukannya. Mendengar ini, Dewa Langit Ji dan Sang Raja mencibir. Keyakinan adalah suatu hal yang baik. Namun terlalu percaya diri adalah kesombongan dan keangkuhan. Raja memandang Dong Laifu dan berkata, ada satu hal lagi yang tidak aku mengerti. Apa? Dong Laifu curiga. Kamu dan Tuan Dong King Yuan sekarang tinggal di gunung tertinggi. Mengapa kamu tidak meminta bantuan para Tuan? Mengapa kamu datang jauh-jauh ke Benua Utara untuk meminta bantuan kami? Sang Raja merasa bingung. Karena Anda memiliki tiga ribu inkarnasi. Mata Dong Laifu berbinar. Apa maksudmu? Raja dan Permaisuri pun bingung. Kau memiliki tiga ribu inkarnasi dan Qin Fei Yang juga memiliki tiga ribu inkarnasi. Saat kau berubah menjadi Qin Fei Yang dan pergi ke gunung Azuresun, siapa yang akan tahu bahwa kau seorang penipu? Dong Laifu terkekeh. Dia sangat bangga dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya. Jadi begitu. Mereka berdua tercerahkan. Ternyata mereka akan berpura-pura menjadi Qin Fei Yang dan pergi ke gunung Azuresun. Bertindaklah secepatnya. Aku akan menunggu kabar baikmu. Dong Laifu tersenyum dan berjalan ke pintu. Dia membuka pintu dan pergi bersama Dong Tianchen. Raja dan Permaisuri bangkit untuk mengantar mereka pergi. Ketika portal itu menghilang, Dewa Langit Ji tidak menyembunyikan seringai di wajahnya. Apa yang kamu tertawakan? Sang Raja merasa penasaran. Dia terlalu naif. Dewa Surga Wiji menggelengkan kepalanya. Memang. Rencana sok benar miliknya itu tidak lebih dari sekadar pamer di depan seorang ahli. Senyum mengejek muncul di wajah Sang Raja. Terus terang saja, rencana Dong Laifu cukup kejam. Jika orang lain, begitu rencananya berhasil, mereka pasti akan mengejar Kin Feiyang dengan gila-gilaan. Namun, dia tidak menyangka bahwa setan dalam dan Lu Jiajin adalah orang-orang Kin Feiyang. Bahkan sekarang, orang-orang di Gunung Azuresun mungkin adalah Kin Feiyang dan yang lainnya. Selain itu, Dong Laifu juga melakukan kesalahan fatal. Itu untuk meminta bantuan mereka. Sekarang, mereka telah membentuk aliansi dengan Kin Feiyang dan yang lainnya. Jika mereka meminta bantuan, bukankah itu sama saja dengan meminta penghinaan? Namun, selain mereka, Dong Laifu tidak dapat menemukan orang lain untuk membantu di empat benua besar. Waktu berlalu dengan cepat. Tiga hari kemudian di malam hari. Gunung Azuresun. Cahaya bulan yang kabur membuat tempat yang sunyi jauh di dalam pegunungan ini tampak seperti terbungkus perak. Di tengah perjalanan menuju gunung, cahaya lilin berkedip-kedip. Kecuali suara aliran sungai, suasana di sini sangat sunyi. Suara mendesing. Bayangan hitam tiba-tiba turun di atas gunung Azuresun. Tidak buruk. Orang ini adalah Dewa Surga Wiji. Tapi pada saat ini, dia sudah mengubah penampilannya menjadi Kin Feiyang. Melihat pegunungan dan bangunan kayu kecil di tengah gunung, ada sedikit senyum di matanya. Orang-orang ini benar-benar tahu cara menemukan tempat. Siapa ini? Tiba-tiba, teriakan keras memecah kesunyian malam. Kemudian, Kin Feiyang, si gila, dan si serigala bermata putih bergegas keluar dari tengah gunung dan mendarat di depan Dewa Surga Wiji. Berengsek! Ketika mereka melihat penampilan orang itu pada saat ini, sudut mulut mereka berkedut. Dia benar-benar berpura-pura menjadi mereka di hadapan mereka. Orang ini pasti bodoh. Serigala bermata putih itu terbatuk dan berusaha menahan tawa di dalam hatinya. Ia bertanya dengan curiga, Kau siapa? Dewa Langit Ji melirik mereka bertiga dan mencibir. Sekarang di Kerajaan Ilahi, sebenarnya ada seseorang yang tidak mengenalku, Kin Feiyang. Dia juga berpikir. Apakah ketiga wajah asing di depannya adalah Kin Feiyang, si gila mo, dan Raja Serigala bersayap emas? Kamu adalah Kin Feiyang. Mendengar hal ini, Serigala bermata putih terkejut dan segera menjadi waspada. Dia berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana menurutmu? Dewa Surga Wiji tersenyum. Aku tidak tahu. Tetapi kita belum pernah bertemu sebelumnya, apalagi menjadi musuh. Kata Serigala bermata putih. Iya. Dewa Surga Wiji mengangguk. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Lalu, pria bertopeng yang datang ke Gunung Azuresun tiga hari lalu, apakah kamu juga yang mengirimnya? Serigala bermata putih bertanya. Iya. Dewa Langit Ji mengangguk lagi. Mengapa kamu melakukan ini? Kata Serigala bermata putih dengan marah. Mengapa? Dewa Langit Ji terkekeh dan berkata, karena kalian adalah saudara Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, tiga ribu inkarnasi diaktifkan. Aura mengerikan segera bergulir di dunia ini. Dia mengaktifkan tiga ribu inkarnasi bukan untuk menyerang, tetapi untuk menguji identitas Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Karena di seluruh kerajaan ilahi, hanya klan naga ilahi emas ungu yang memiliki tiga ribu inkarnasi. Jika ketiga orang di depannya ini benar-benar Qin Fei Yang dan dua lainnya, dia pasti bisa menebak identitasnya. Tiga ribu inkarnasi. Seperti yang diharapkan. Melihat Qin Fei Yang palsu ini mengaktifkan tiga ribu inkarnasi, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka mengira penipu di depan mereka adalah Dong Qing Yuan, Dong Tian Chen, atau Dong Ping. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi anggota klan naga ilahi emas ungu. Tapi siapakah dia? Raja? Dewa Surgawi Ji? Atau bos Ji dan orang tua lainnya? Anda? Serigala bermata putih itu kembali sadar dan hendak berbicara, tetapi Qin Fei Yang tiba-tiba melangkah di depan serigala bermata putih itu dan memotong pembicaraannya. Dia menatap Dewa Langit Ji dan berkata dengan muram, kebenar-benar Qin Fei Yang. Kali ini serigala bermata putih tidak mengerti. Pihak lain telah mengaktifkan tiga ribu inkarnasi dan membuktikan identitasnya. Mengapa Little Qin Zi masih berpura-pura bodoh? Jangan lupakan Dong Qing Yuan dan Dong Laifu. Saat ini, mereka mungkin diam-diam mengawasi kita. Jika kau bicara sekarang, tidakkah kau akan mengungkap identitas kami? Qin Fei Yang berkata melalui telepati. Mendengar perkataan itu, orang yang tidak tahu terima kasih itu pun gemetar, lalu segera mengedarkan pandangan ke seluruh gunung dan sungai tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Jangan terlalu gugup, aku hanya bilang itu mungkin. Qin Fei Yang berpikir sejenak. Kemudian dia menatap Dewa Langit Ji dan bertanya melalui telepati, Apakah Anda Raja atau Paman? Mendengar ini, mulut Dewa Langit Ji berkedut dan dia berkata dengan marah, dasar bocah nakal. Kalian benar-benar tahu bagaimana cara memanggilku. Itu jelas. Haha. Serigala bermata putih segera tersenyum dan berkata, Jadi itu benar-benar Paman. 4.287 Dewa Langit Ji memutar matanya dan akhirnya menurunkan kewaspadaannya. Dia berkata, Kamu. Jangan. Mari kita bicara secara rahasia. Bagaimana jika Dong Laifu dan yang lainnya mengawasi kita? Itu tidak baik. Qin Fei Yang buru-buru menghentikannya secara diam-diam. Mendengar ini, Dewa Langit Ji sedikit linglung dan berpikir, Itu tidak mungkin. Dong Laifu dan yang lainnya semuanya ada di Gunung Agung dan aku tidak memberitahu mereka ketika aku datang ke sini. Jangan lupa bahwa ada dua mata-mata diras naga ilahi emas ungu. Jadi, semuanya mungkin. Kata Qin Fei Yang. Mendengar ini, Dewa Langit Ji merinding, dan hatinya yang tadinya rileks menjadi tegang lagi. Paman, apa yang terjadi? Mengapa kamu masih berpura-pura menjadi kintua? Orang gila bertanya dengan rasa ingin tahu melalui transmisi suara. Ceritanya panjang. Aku akan menjelaskannya kepadamu secara rahasia saat bertarung. Pikir Dewa Langit Ji. Jika Dong Laifu dan yang lainnya benar-benar memata-matai mereka, mereka pasti akan curiga jika mereka tidak melakukan apa-apa. Oke. Ketiganya menjawab diam-diam. Kalian harus bersiap. Jangan salahkan aku. Kalian hanya bisa menyalahkan Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng karena datang menemui kita. Dewa Surgawiji mencibir dan energinya melonjak keluar. Jangan gunakan tiga ribu inkarnasi jika kau berani. Qin Fei Yang berkata dengan serius. Pada saat yang sama. Si gila berkata, semua binatang, segera tinggalkan Gunung Asure Sun. Mereka adalah binatang buas dari dunia kura-kura hitam dan mereka harus selamat. Putri Du Yung, Zuo Xiao Xian, dan Fire Dance juga bergegas menghampiri Qin Fei Yang dan yang lainnya. Qin Fei Yang segera melambaikan tangannya dan mengirim mereka ke dunia kura-kura hitam. Melihat ini, Dewa Langit Ji mencibir, apakah menurutmu mereka akan aman setelah mengirim mereka ke benda suci? Kalian masih muda, Yun Tian dan Yun Feng juga masih muda. Kenapa kalian harus melibatkan kami, orang-orang tua, dalam dendam di antara kalian, anak muda? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Mengapa? Karena aku mau. Dewa Surgawiji tertawa. Tidak masuk akal. Tiga hari yang lalu, Anda mengirim orang ke sini. Kami tidak ingin berdebat dengan Anda, tetapi kami tidak menyangka keadaan Anda akan semakin buruk. Jangan aktifkan tiga ribu klonmu jika kau berani. Qin Fei Yang meraung. Memang, aku tidak butuh tiga ribu inkarnasi untuk membunuhmu. Dewa Surgawiji tersenyum jijik saat tiga ribu inkarnasinya menghilang. Haha. Qin Fei Yang, kamu benar-benar gila. Menyerang. Ketiganya melepaskan aura mereka dan bergabung untuk menyerang Dewa Surgawiji. Keempatnya saling berbenturan, dan kekosongan di sekeliling mereka mulai runtuh. Apa yang sedang terjadi? Orang gila bertanya. Ini adalah ide Dong Laifu. Dewa Langit Ji menceritakan rencana Dong Laifu secara rincin saat bertarung dengan Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Jadi begitu. Orang-orang ini benar-benar kejam dan tak kenal ampun. Mata orang gila itu berkilat karena niat membunuh. Dewa Langit Ji berpikir dalam hatinya, jadi sekarang, bagaimana rencanamu untuk melakukan serangan balik? Bagaimana? Bukankah itu jelas? Nanti kita pergi ke Gunung Supreme dan membunuh kedua bajingan tua itu. Serigala bermata putih itu mencibir. Qin Fei Yang tetap diam. Dewa Langit Ji melirik serigala bermata putih, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Saya sedang berpikir. Rencana Dong Laifu masih merupakan hal yang baik bagi kita. Qin Fei Yang berpikir. Hal yang bagus. Dewa Langit Ji, serigala bermata putih, dan si orang gila pun kebingungan. Dari sudut pandang manapun, itu bukanlah hal yang baik. Pikirkan baik-baik. Agar dapat bekerja sama dengan iblis dalam dan sepupu besar, kita harus tinggal di Gunung Matahari Biru dan berpura-pura menjadi orang tua, kakek, dan buyut mereka. Dan kita harus waspada terhadap Dong Qing Yuan dan yang lainnya yang datang mencari kita. Bukankah itu melelahkan? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Tentu saja melelahkan. Sigila dan serigala bermata putih menjawab secara rahasia. Jadi, aku memikirkan cara untuk melarikan diri. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Apa? Keduanya penasaran. Bukankah Dong Laifu ingin kita mati? Lalu kita akan mengalahkannya di permainannya sendiri dan benar-benar mati di depannya. Setelah kita meninggal, kita tidak perlu lagi memainkan peran-peran ini. Qin Fei Yang berpikir. Itu benar. Orang gila dan serigala bermata putih tiba-tiba mengerti. Selama mereka mati di tangan Dewa Langit Ji, mereka bisa melarikan diri dengan sempurna. Juga. Selama kita mati, di mata Dong Qing Yuan dan yang lainnya, iblis dalam dan sepupu besar akan menjadi musuh kita. Pada saat itu, bukankah mereka akan sepenuhnya mempercayai iblis dalam dan sepupu besar? Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Luar biasa. Luar biasa. Kita tidak hanya bisa melarikan diri, tetapi kita juga bisa membantu iblis dalam dan Lu Jiajin mendapatkan kepercayaan dari dinasti tengah. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Mendengar ini, bahkan Dewa Langit Ji pun tak dapat menahan diri untuk memuji. Rencana Dong Laifu dan Dong Qing Yuan untuk membunuh dua burung dengan satu batu tidak hanya mudah dipecahkan oleh Qin Fei Yang, tetapi juga membantu Qin Fei Yang dan yang lainnya. Otak anak ini memang tidak ada bandingannya dengan orang-orang biasa. Jika Dong Laifu dan Dong Qing Yuan tahu tentang ini, mereka pasti akan marah besar. Ini karena mereka mengambil inisiatif untuk memberikan kesempatan ini kepada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kalau begitu, mari kita mati di depan mereka. Kata orang gila itu lewat telepati. Kalau begitu, aku harus bersikap kejam. Kata Dewa Langit Ji dalam hati. Ayo. Mereka bertiga tertawa diam-diam. Anak nakal. Dewa Langit Ji diam-diam memarahi. Meskipun mereka berempat berkomunikasi secara diam-diam, pertarungannya sangatlah sengit. Tiba-tiba, Dewa Surgawi Ji mengaktifkan tiga avatar. Segala macam misteri pamungkas muncul dan kehendak dao Surgawi meletus. Bukankah kita sepakat untuk tidak mengaktifkan tiga ribu avatar? Orang gila itu meraung. Apakah kalian masih anak-anak? Apakah kamu percaya semua yang aku katakan? Dewa Langit Ji mencibir dan segala macam misteri pamungkas langsung meledak ke arah Kinfei Yang dan dua orang lainnya. Kinfei Yang dan dua orang lainnya juga buru-buru mengaktifkan misteri pamungkas mereka untuk melakukan serangan balik. Tetapi, Dewa Surgawi Ji dan ketiga avatar langsung menghancurkan mereka dalam hal jumlah. Ketiganya menjerit dan menghantam tanah. Debu mengepul dan menutupi semua arah. Ketiganya meneteskan darah, tetapi mereka terkubur di dalam tanah. Bahkan jika ada seseorang di samping mereka, mereka tidak akan dapat melihat darah emas naga ilahi emas umum milik Kinfei Yang dan serigala bermata putih. Kekuatanmu tidak buruk, tapi masih jauh dari cukup di hadapanku. Dewa Surgawi Ji tersenyum dingin. Enam misteri pamungkas diaktifkan kembali dan menyerang tanah di bawah. Yun Tian dan Yun Feng tidak akan membiarkanmu pergi. Ketiganya meraum marah dari kedalaman bumi. Haha. Hanya mereka berdua. Cepat atau lambat mereka akan mati di tanganku. Dewa Langit Ji tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Enam misteri utama meledak ke kedalaman bumi. Fluktuasi kehidupan Kinfei Yang dan dua orang lainnya juga menghilang di tempat. Kemudian. Sosok Kinfei Yang dan dua orang lainnya tidak terlihat lagi. Bahkan darah dan tanah pun musnah, memperlihatkan sebuah lubang yang dalam dengan kedalaman puluhan ribu kaki. Namun apakah mereka benar-benar mati? Tentu saja tidak. Mereka semua berlari menuju alam kura-kura hitam dan segera mengusir alam itu diam-diam. Ketika debu mulai meredah, Dewa Surgawi Ji berpura-pura melepaskan kehendak ilahinya untuk mencari sebentar, lalu membuka terowongan ruang waktu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tidak lama setelah Dewa Langit Ji pergi, dua sosok berjalan keluar dari kegelapan di puncak gunung di kejauhan dan turun di atas gunung yang hancur. Itu benar. Salah satunya adalah Dong Laifu. Yang satunya adalah seorang pria tua berambut merah. Siapa lagi kalau bukan mata-mata, Old Wu. Dia benar-benar membunuh mereka. Wu tua bergumam. Ini perintahku. Beranikah Tuan Langit Ji untuk tidak mematuhinya? Dong Laifu tersenyum bangga. Tentu saja, tentu saja. Old Wu menganggup berulang kali dengan senyum menyanjung di wajahnya. Dong Laifu tersenyum dan berkata, Tapi Anda juga berkontribusi dengan membantu kami mengawasi Raja dan Dewa Surgawi Ji. Inilah yang seharusnya saya lakukan. Wu tua membungkuk. Sangat bagus. Dong Laifu menganggup dan bertanya, Apakah kamu merekam pertempuran sebelumnya? Ya. Wu tua mengangkat lengannya dan memegang batu suara ilahi di tangannya. Dong Laifu melirik batu suara Dewa dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, sebarkan video ini sekarang. Aku ingin Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Saat itu tiba, mereka pasti akan menjadi gila dan memburu Qin Fei Yang. Oke. Wu tua menganggup. Mereka berdua pergi dengan puas. Tetapi yang tidak mereka ketahui ialah saat mereka hendak pergi, Ada tiga sosok berjalan keluar dari bawah langit malam. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya telah kembali. Mereka benar-benar bersembunyi dalam kegelapan dan mengawasi kami. Serigala bermata putih berkata dengan rasa takut yang masih ada. Untungnya, Qin Fei Yang waspada. Kalau tidak, identitas mereka akan terungkap. Dong Laifu, aku tidak ingin mengatakan apapun, Tapi Wu tua ini, aku benar-benar ingin membunuhnya. Mata si gila itu berkilat ganas sebagai binatang buas, Membuat orang gemetar. Jangan khawatir. Dia pun tidak akan hidup lama. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Cepatlah kumpulkan binatang buas itu dan kembali ke dunia kura-kura hitam. Binatang buas di dunia kura-kura hitam ini setia padanya. Dia pasti tidak bisa meninggalkan mereka seperti ini. Dia bukan orang seperti itu. Sesaat kemudian. Dunia kura-kura hitam. Kebun teh. Qin Fei Yang mengeluarkan batu suara ilahi dan mengirim pesan kepada Dewa Surgawi Ji. Tuan Surgawi tidak menyakitimu, kan? Dewa Langit Ji bersama Raja. Raja sudah tahu segalanya, jadi dia bertanya sambil tersenyum. Mengapa tidak? Kami hampir kehilangan nyawa. Jadi Paman, Anda harus memberi kami kompensasi. Serigala Bermata Putih berkata dengan nada kesal. Wajah Dewa Surgawi Ji berkedut. Harus ada tingkat rasa tidak tahu malu, bukan? Haha. Sang Raja tertawa. Sepertinya kamu sedang dalam suasana hati yang baik. Serigala Bermata Putih menatap Raja lagi. Kalian semua bisa memikirkan rencana yang begitu sempurna. Tentu saja suasana hatiku sedang baik. Kata Raja. Kalau begitu, biar aku beritahu sesuatu. Suasana hatimu yang baik pasti akan hancur dalam sekejap. Serigala Bermata Putih memamerkan tarinya. Apa itu? Sang Raja merasa curiga. Serigala Bermata Putih berkata, Dong Laifu benar-benar mengawasi kita di Gunung Qingyang. Mendengar ini, pupil mata Dewa Langit Ji tiba-tiba mengecil. Orang tua sialan ini terlalu jahat. Jika bukan karena Kinfei Yang yang berhati-hati, semua orang akan tamat. Serigala Bermata Putih itu menatap mereka berdua dan melanjutkan, tapi itu bukan inti persoalannya. Inti persoalannya adalah ada orang lain selain Dong Laifu, dan orang itu adalah U Tua. Benda sialan itu. Sang Raja tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh kemarahan. Dia mengira setelah Dewa Naga dan Neptunus mati, Wu Tua, mata-mata itu, akan berhenti. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan berkolusi dengan orang-orang dinasti tengah. 4288. Dia memang pantas mati. Cahaya dingin melintas di mata Dewa Surgawiji. Dia dulu sangat percaya pada Tua Wu dan sangat berterima kasih padanya. Karena Pena Tua Wu tidak hanya menyelamatkan nyawa Jitianyu, tetapi juga memanjakannya dan Jitianyu saat mereka masih muda. Bahkan, dia memperlakukan Tua Wu seperti kakeknya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Tua Wu hanya berpura-pura. Bagaimana? Apakah suasana hatimu sedang baik? Serigala bermata putih tidak dapat menahan tawa. Kamu masih saja menyombongkan diri. Sang Raja menatap Serigala bermata putih dengan marah. Ia memang tidak berperasaan. Ia menatap Kinfei Yang dan berkata, kapan kita bisa menyingkirkannya? Kinfei Yang merenung sejenak lalu berkata sambil tersenyum, sekarang sudah baik-baik saja. Sekarang, Raja dan Dewa Langit Ji saling berpandangan. Ia, dia ingin mati. Jika kita tidak menolongnya, bukankah kita akan mengecewakannya? Kinfei Yang tertawa. Apa maksudmu? Sang Raja dan Serigala bermata putih memandang Kinfei Yang dengan rasa ingin tahu. Kami tidak membunuhnya sebelumnya karena dia mungkin masih berguna dan kami tidak dapat menemukan alasan yang tepat. Tapi sekarang, dia telah menyampaikan alasannya kepada kita. Cahaya dingin melintas di mata Kinfei Yang dan dia melanjutkan, kali ini, mereka berencana melawan kita. Aku tidak hanya akan membalas mereka, tetapi aku juga akan membuat mereka membayar harganya. Mereka. Kempatnya mengerutkan kening. Ya, tidak hanya tetua Wu, tapi Donglaifu juga harus mati. Kinfei Yang tersenyum dingin. Cepat katakan, jangan buang waktu dan sengaja membuat kita penasaran. Desak Dewa Surgawiji. Sangat sederhana. Longchen memiliki seni pengendalian jiwa. Kita akan menemukan kesempatan untuk mengendalikan Donglaifu. Pada saat itu, kita akan membuatnya mengatakan secara langsung bagaimana dia mengirim orang ke Gunung Qingyang untuk membunuh Luyuntian dan keluarga Luyunfeng dan kemudian menjebak kita. Kinfei Yang tertawa. Rencana yang bagus. Raja dan Dewa Surgawiji mengangguk. Dengan cara ini, Iblis Dalam dan Lujiajin dapat membunuh Donglaifu secara terbuka dan melenyapkan musuh masa depan. Pada saat yang sama, mereka juga dapat melenyapkan mata-mata, Ootwu. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Itu tidak benar. Serigala bermata putih tiba-tiba berkata, Donglaifu meminta paman pertama untuk menyamar sebagai Anda untuk membunuh kami. Bukankah paman pertama akan terlibat? Paman pasti akan terlibat. Tetapi Iblis Dalam dan Sepupu tertua berada di pihak yang sama, jadi paman tertua tentu punya jalan keluar. Aku sudah memikirkan jalan keluar untuk paman. Kinfei Yang terkekeh. Jalan mundur yang mana? Dewa Langit Ji menatap Kinfei Yang dengan curiga. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, ketika saatnya tiba, kau dapat membagi sebagian jiwamu terlebih dahulu. Bahkan jika Iblis Dalam dan Sepupu besar membunuhmu, kau tidak akan dapat melakukan apapun. Bunuh aku. Kemana saya akan pergi di masa depan? Dia tidak mungkin bisa kembali dari kematian. Dewa Langit Ji terdiam. Tentu saja tidak. Jika saatnya tiba, kau bisa datang ke dunia penyu hitam kami. Kinfei Yang terkekeh. Dunia kura-kura hitam Anda. Dewa Langit Ji tercengang. Itu benar. Kamu telah sibuk sepanjang hari di klan Naga Ilahi Emas Ungu, dan sekarang kamu dapat datang ke dunia kura-kura hitam kami untuk menikmati hidup. Juga. Anda juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyendiri dan mengintegrasikan semua misteri utama lainnya. Kinfei Yang tersenyum. Mata serigala bermata putih berbinar dan mengangguk. Itu masuk akal. Jika kamu tetap berada di klan Naga Ilahi Emas Ungu, apakah kamu punya waktu untuk mengintegrasikan misteri pamungkas yang kami berikan kepadamu? Itu benar. Setelah sekian tahun, saya memang sedikit lelah. Saya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat dengan baik. Dewa Surgawi Ji mengangguk. Saya tidak setuju. Sang Raja tiba-tiba berbicara dengan wajah muram. Hah. Semua orang memandang Sang Raja. Sang Raja melotot ke arah Dewa Langit Ji dan berkata dengan marah, aku bahkan belum pensiun, dan kau sudah berpikir untuk menikmati hidup sebagai seorang putra. Hah. Dewa Langit Ji tertawa datar. Lagi pula, jika kau pergi, siapa yang akan bertanggung jawab atas urusan klan Naga Ilahi Emas Ungu? Kata Raja. Bukankah kami masih memilikimu? Dewa Surgawi Ji tersenyum menyanjung. Enyah. Apakah ini yang seharusnya dikatakan seorang anak? Jika kamu ingin menikmati hidup, seharusnya aku yang menjadi pilihanmu. Kata Sang Raja dengan marah. Sudut mulut Dewa Langit Ji berkedut. Sang Raja berkata dengan sedih, Jika aku tahu, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke Gunung Matahari Biru. Aku akan pergi ke sana sendiri. Dengan begitu, aku bisa berpura-pura mati dan menikmati hidup dengan bebas. Tapi sekarang, orang yang pergi ke Bluesun Mountain adalah saya. Lagi pula, bukankah masih ada Paman Kedua? Dia sudah lama mendambakan posisi Patriark. Mengapa kita tidak membiarkannya duduk sebentar? Dewa Surgawi Ji bergumam. Omong kosong. Bukannya kau tidak tahu seperti apa Paman Keduamu? Dia sama sekali tidak punya kemampuan ini. Sang Raja memarahi. Itu. Biarkan aku mengatakan sesuatu. Sebenarnya, kekuatan klan Naga Ilahi Emas Ungu saat ini tidak begitu besar. Paling tidak, kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada Dinasti Tengah. Oleh karena itu, jika Paman pertama dapat memadukan semua kekuatan tertinggi, itu akan sangat membantu situasi di masa mendatang. Qin Fei Yang menatap Raja dan berkata sambil tersenyum. Memang. Serigala bermata putih dan Frenzy mengangguk setuju. Sang Raja menatap Serigala bermata putih dan Frenzy, lalu menatap Qin Fei Yang dan Dewa Langit Ji, lalu bertanya, kalian berdua bersekongkol, kan? Tidak. Tentu saja tidak. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, jika kau bersikeras tidak setuju, tidak apa-apa. Namun, untuk saat ini, tidak ada kesempatan untuk menyingkirkan Dong Lai Fu. Kita hanya bisa menahan Old Wu untuk saat ini. Selama kau tidak merasa kesal saat bertemu Old Wu setiap hari di masa mendatang, tidak apa-apa. Dasar bocah bau. Apakah kau pikir aku tidak berani membunuhnya sendiri? Kata Sang Raja dengan marah. Tentu saja kau berani. Tapi sekarang, Wu Tua sudah punya hubungan dengan orang-orang dari dinasti tengah. Kau harus berpikir dua kali sebelum membunuhnya, jangan sampai dia membawa masalah bagimu. Qin Fei Yang terkekeh. Sang Raja mengerutkan kening. Anak ini jelas-jelas akan menyingkirkannya. Dewa Surgawiji sangat bijaksana dan tetap diam. Karena dia tahu sifat ayahnya. Jika dia bicara sekarang, itu hanya akan menjadi kontraproduktif. Anda hanya perlu bekerja sedikit lebih keras. Lagi pula, kamu harus memberi Ji Yun Hai kesempatan. Kamu tidak bisa terus-terusan berada di sisi paman pertama. Apa kamu tidak ingin punya cucu lagi? Jika paman pertama selalu sibuk, apakah dia masih punya waktu untuk punya bayi? Frenzy memamerkan giginya. Mendengar ini, wajah Dewa Langit Ji tidak bisa tidak menjadi hitam. Omong kosong apa ini? Sang Raja pun sangat terdiam. Ini terlalu mengada-ada. Tapi sekali lagi, dia hanya memiliki satu putra, yaitu Dewa Langit Ji, dan Dewa Langit Ji hanya memiliki satu putra. Garis keturunannya sebenarnya tidak begitu hebat. Ini. Baiklah. Saya setuju. Tapi jangan salah paham. Aku tidak menginginkan cucu. Aku hanya ingin dia punya waktu untuk memahami makna yang sebenarnya. Saat aku pensiun nanti, dia bisa menjadi pilar ras naga emas ungu. Kata Raja. Dimengerti, dimengerti. Kin Fe yang mengangguk. Terima kasih, Ayah. Dewa Langit Ji sangat gembira. Ia akhirnya bisa melepaskan beban berat ini dan menjalani kehidupan yang diinginkannya. Kamu nampaknya sangat gembira. Sang Raja mengerutkan kening dan melirik ke arah Dewa Surgawi Ji. Tidak, tidak. Saya tidak senang. Sebaliknya, saya sedih karena saya tidak akan dapat membantu Ayah di masa depan. Dewa Langit Ji mengedipkan matanya dengan ekspresi sedih. Sudut mulut Kin Fe yang dan dua orang lainnya berkedut. Mereka semua ratu drama. Berhenti. Kau membuatku merinding. Sang Raja menepuk kepala Dewa Langit Ji dan mendesah. Sejujurnya, selain dirimu, aku benar-benar tidak tahu siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk mengelola ras naga ilahi emas ungu dengan baik. Kemampuan bukanlah sesuatu yang bawaan. Jika bukan karena didikanmu, aku pun tidak akan memiliki kemampuan ini. Jadi, selama kamu bersedia percaya pada paman kedua, aku yakin dia bisa melakukannya. Dewa Surgawi Ji tersenyum. Baiklah. Sang Raja mengangguk, lalu menatap Kin Fe yang dan dua orang lainnya dan berkata, Tetapi sebelum kalian bertindak, aku harus melihat sikap adikku terlebih dahulu. Sikap apa? Kin Fe yang dan dua orang lainnya merasa curiga. Sikapnya terhadap anda. Mata Raja berbinar, dia tidak menjelaskan dan mematikan batu transmisi suara. Dia menatap Dewa Langit Ji dan berkata, Pergi dan panggil paman keduamu ke sini. Oke. Dewa Langit Ji mengangguk dan tidak bertanya lagi. Dia berbalik dan pergi dengan cepat. Dalam waktu kurang dari seratus nafas, Dewa Surgawi Ji menuntun Ji Yunhai masuk ke dalam ruangan. Ji Yunhai menatap Sang Raja dan berkata sambil tersenyum, Kakak, apakah ada hal penting yang membuatmu meminta Dewa Langit Ji memanggilku ke sini tengah malam begini? Iya. Sang Raja tersenyum dan menunjuk ke kursi di seberangnya. Ji Yunhai berjalan mendekat dan duduk di kursi. Dewa Langit Ji duduk di sebelah Sang Raja. Sang Raja melambaikan tangannya dan memasang penghalang kedap suara. Ia berkata sambil tersenyum, Kakak kedua, kita bersaudara. Ada beberapa hal yang tidak akan kukatakan secara langsung. Mengapa tampaknya ini cukup serius? Ji Yunhai sedikit bingung. Jangan gugup. Raja tersenyum dan menghiburnya. Sebenarnya, aku tahu bahwa kamu selalu tertarik dengan posisi Patriar Klan Naga Ilahi Emas Ungu. Sebelum Raja selesai berbicara, Ji Yunhai buru-buru berdiri, wajahnya penuh ketakutan. Dia berkata buru-buru, Kakak, kamu. Apa yang membuatmu gugup? Duduk, duduk. Malam ini, anggap saja ini sebagai pembicaraan dari hati ke hati antara kita, saudara. Sang Raja mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Mengapa dia terasa seperti seorang tiran di mata adiknya? Ji Yunhai menatap Raja lalu menatap Dewa Langit Ji. Dewa Langit Ji juga memberinya tatapan menenangkan. Pada saat ini, Ji Yunhai menekan rasa takut di hatinya dan kembali ke kursi. Yunhai, izinkan aku bertanya padamu. Jika, jika kamu adalah Patriar Klan Naga Ilahi Emas Ungu, bagaimana kamu akan menghadapi situasi saat ini? Sang Raja bertanya. Situasi saat ini, Ji Yunhai tercengang. Itu benar. Qin Fei Yang dan orang-orangnya sekarang seperti matahari di siang hari di kerajaan ilahi. Ras laut dan ras binatang berturut-turut jatuh ke tangan mereka. Sekarang, bahkan orang-orang dari dinasti tengah telah berulang kali kalah dari mereka. Menghadapi mereka, menurutmu bagaimana Klan Naga Ilahi Emas Ungu kita harus menghadapi mereka? Lalu, bagaimana sikapmu terhadap Qin Fei Yang dan orang-orangnya sekarang? Sang Raja bertanya sambil tersenyum. Ketika Dewa Langit Ji mendengar ini, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud ayahnya dengan sikap. Dia sedang menguji Paman Kedua. Kalau jawaban Paman Kedua tidak dapat memuaskan ayahnya, maka masalah pemalsuan kematiannya mungkin akan hancur. 4.289 Dengan baik. Ji Yunhai ingin mengatakan sesuatu, tetapi terhenti. Dia tampak ragu-ragu. Katakan saja. Sang Raja tersenyum. Ji Yunhai menggertakan giginya dan berkata dengan serius, kakak, jangan marah jika aku benar-benar mengatakannya. Lagi pula, kamu tidak boleh membiarkan orang lain tahu. Kamu akan kehilangan nyawamu. Raja dan Dewa Langit Ji saling berpandangan dan menatap Ji Yunhai dengan curiga. Mari kita bicarakan situasi kerajaan ilahi saat ini terlebih dahulu. Seperti yang kamu katakan, Qin Fei Yang dan yang lainnya seperti matahari di langit sekarang. Ras laut dan ras binatang terus jatuh di tangan mereka. Ras naga ilahi emas ungu, ras manusia, dan ras dewa juga mengalami kerugian besar di tangan mereka. Bisa dibilang begitu. Kini, empat benua besar tidak dapat bersaing dengan mereka kecuali kita bergabung dengan ras lain. Akan tetapi, bahkan jika kita menggabungkan kekuatan, kita tidak dapat mengalahkan mereka. Ji Yunhai menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dewa Langit Ji mengerutkan kening dan berkata, kita tidak bisa mengalahkan mereka bahkan jika kita bergabung. Bukankah ini sedikit meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan moral kita sendiri? Tuhan surgawi, Anda salah. Paman kedua tidak bermaksud untuk meningkatkan moral orang lain sama sekali. Karena itulah kebenarannya. Meskipun kita memang dapat mengancam Kinfei yang dan yang lainnya jika kita bergabung, mereka memiliki otak dan segala macam metode yang menantang surga. Contohnya, mata maha melihat milik Mu Qing adalah masalah yang tidak dapat dipecahkan. Dengan Ol Seingai, mereka dapat menemukan keberadaan kita kapan saja, tetapi kita bahkan tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Mereka pasti dapat menemukan kesempatan untuk mengalahkan kita satu per satu. Ji Yunhai menghela nafas. Masuk akal. Sang Raja dan Dewa Surgawi mengangguk. Ji Yunhai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bahkan berpikir bahwa jika mereka mau, mereka dapat menghancurkan kita dalam hitungan menit. Sang Raja terkejut dan tersenyum. Aku tidak menyangka kau bisa melihat masalah ini dengan jelas. Saudaraku, jangan menertawakanku. Siapapun yang memiliki mata yang jeli dapat melihat hal semacam ini. Aku tidak percaya bahwa kamu tidak dapat melihatnya. Ji Yunhai melambaikan tangannya dan merasa malu. Lalu, menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikan situasi saat ini? Sang Raja bertanya. Dua cara. Cara pertama adalah membiarkan Kaisar Dinasti Tengah mengirimkan pasukan dalam jumlah besar. Kaka, Anda melihat apa yang terjadi selama periode waktu ini? Dulu, ketika Tetuayu membawa sepuluh keajaiban besar ke empat benua besar, kita semua berpikir bahwa orang-orang dari Dinasti Tengah ini pasti memiliki kemampuan untuk melenyapkan Kinfei Yang dan yang lainnya. Namun pada akhirnya, mereka tidak hanya gagal menyingkirkan Kinfei Yang dan yang lainnya, mereka bahkan menyebabkan kehancuran ras laut dan ras binatang. Adapun sepuluh keajaiban teratas, delapan dari mereka melarikan diri kembali ke Dinasti Tengah. Hanya Yu Lao, Lu Yun Tian, dan Lu Yun Feng yang tersisa. Tapi kita tidak tahu apakah Yu Lao masih hidup. Lu Yun Tian dan saudaranya mungkin kuat, tetapi mereka masih jauh dari cukup untuk menghadapi Kinfei Yang dan yang lainnya. Ketika Ji Yun Hai berbicara sampai di sini, dia tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Di kerajaan ilahi yang begitu besar, tidak ada satu orang pun yang dapat menaklukkan orang-orang ini. Sungguh menyedihkan. Penatuayu, aku khawatir dia sudah tamat. Dewa Surgawi Ji mendesah. Aku pun berpikir begitu. Bagaimana dia bisa mati dengan tenang setelah jatuh ke tangan Kinfei Yang dan yang lainnya? Sang Raja mengangguk. Faktanya, mereka tahu bahwa Yu Lao, Neptunus, dan Dewa Naga telah terbunuh. Tapi sekarang, posisi Ji Yun Hai masih belum pasti, jadi dia tidak bisa mengatakannya secara langsung. Paman kedua, silakan lanjutkan. Dewa Surgawi Ji memandang Ji Yun Hai dan tersenyum. Setelah Yu Lao dan sepuluh bakat Surgawi, lima bakat tak tertandingi dari dinasti tengah datang keempat benua besar. Mereka memang kuat, tapi apa gunanya? Kelimanya dikalahkan satu demi satu dan bahkan dipermainkan oleh Kinfei Yang dan yang lainnya. Jadi, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak dapat mengalahkan Kinfei Yang dan yang lainnya dengan kekuatan mereka sendiri. Kita hanya dapat bertarung secara langsung jika dinasti tengah datang. Kata Ji Yun Hai. Sang Raja mengerutkan kening dan berkata, tapi kami tidak tahu berapa banyak penguasa yang ada di dinasti tengah. Itulah sebabnya saya ragu-ragu. Tidak apa-apa jika dinasti tengah memiliki kemampuan untuk melenyapkan Kinfei Yang dan yang lainnya, tetapi jika mereka tidak memiliki kemampuan, bukankah naga ilahi emas ungu akan hancur cepat atau lambat jika kita terus mengikuti dinasti tengah. Ji Yun Hai khawatir. Pupil mata Dewa Langit Ji mengecil dan dia berkata, Paman kedua, apa maksudmu? Apakah kau ingin kami mengkhianati dinasti tengah? Set. Raut wajah Ji Yun Hai berubah dan dia segera membuat gerakan menyuruh diam. Dia melihat ke arah pintu yang tertutup dan wajahnya penuh kewaspadaan. Jangan khawatir, aku sudah memasang penghalang kedap suara. Tidak ada yang bisa mendengarmu. Sang Raja menghiburnya. Tetap saja, kita harus berhati-hati. Ji Yun Hai berkata dengan hati-hati. Ia menatap Dewa Langit Ji dan berkata, Dewa Langit, ini adalah pilihan kedua yang akan kubicarakan. Tentu saja, aku hanya mengatakan. Jangan menganggapnya terlalu serius. Teruskan. Dewa Langit Ji dan Raja saling berpandangan dan menatap Ji Yun Hai dengan penuh harap. Mata Ji Yun Hai berbinar dan dia mengucapkan kata demi kata, Pilihan kedua yang sedang kubicarakan adalah mengkhianati kerajaan ilahi. Mendengar hal itu, ayah dan anak itu tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka tidak menyangka Ji Yun Hai sudah mempunyai ide seperti itu. Ini berita baik. Karena selama Ji Yun Hai mempunyai ide seperti itu, Mereka bisa bertindak cepat dan sepenuhnya membujuk Ji Yun Hai. Aku tahu. Mengkhianati kerajaan ilahi adalah tindakan kesetiaan. Tetapi, sebagai keturunan langsung klan Naga Ilahi Emas Ungu, Kita harus memikirkan klan kita. Apapun yang kau pikirkan, Aku benar-benar tidak ingin klan Naga Ilahi Emas Ungu kita mengikuti Jejak Ras Laut dan Ras Binatang. Dan jika kita tidak ingin mengikuti Jejak Ras Laut dan Ras Binatang, Satu-satunya cara adalah bekerja sama dengan Qin Fei Yang dan menggulingkan dinasti Tengah. Jejak kekejaman muncul di mata Ji Yun Hai. Dewa Langit Ji tampak terkejut dan berkata, Paman kedua, idemu ini gila. Ini sedikit gila. Tetapi itu adalah jalan yang layak. Pikirkanlah, siapakah keturunan Qin Fei Yang? Dia adalah keturunan UER. Qin Batian adalah anak kandung UER. Dalam hal senioritas, saya juga kakek kedua Qin Batian. Tuan Surgawi, Anda juga paman Qin Batian. Hubungan macam apa ini? Darah lebih kental dari air. Dan terakhir kali, ketika Dong Tian Chen menggunakan saudaraku sebagai alat tawar-menawar, Qin Fei Yang mendengar berita itu dan datang sendiri. Meskipun itu hanya avatar, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia memang memiliki perasaan terhadap klan Naga Ilahi Emas Ungu. Sebenarnya, berbicara tentang ini, Ji Yun Hai berhenti sejenak dan menghela nafas. Aku sangat bimbang tahun ini. Bingung. Ayah dan anak itu sama-sama curiga. Ia sangat bertentangan. Dulu aku membenci Qin Fei Yang dan yang lainnya karena mereka mengambil mata takdir Sao Yi. Mereka juga ada hubungannya dengan kematian Tian Feng. Setelah kejadian itu, entah berapa malam saya tidak bisa tidur. Rasa sakit dan penderitaan yang tiada henti hampir membuat saya pingsan. Tetapi pada saat yang sama. Di tengah malam, aku juga memikirkan banyak hal sendirian. Sao Yi tidak bisa menyalahkan Qin Fei Yang dan yang lainnya karena kehilangan mata takdir. Ini karena mereka tidak merebutnya dengan paksa seperti yang mereka lakukan terhadap Ji Yang Yun Suang dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka bersaing secara adil. Sedangkan untuk Tian Feng, dia mengkhianati klannya dan menjadi pion bagi ras laut dan ras binatang. Dia pantas mendapatkannya. Ji Yun Hai menghela nafas. Berbicara tentang hal itu, dia merasa sangat bersalah. Ji Tian Feng adalah putranya. Dia juga bertanggung jawab atas putranya menjadi seperti ini. Raja menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Ji Yun Hai. Ia tersenyum dan berkata, semua sudah berlalu. Tidak perlu disebutkan lagi. Oke. Ji Yun Hai menganggup dan mengambil cangkir teh. Ia menatap teh yang beriak dan berkata, sebenarnya, yang benar-benar membuatku ingin berhianat adalah ketika aku menemukan bahwa Neptunus dan Dewa Naga memiliki kekuatan asal. Raja dan Dewa Langit Ji saling berpandangan. Berbicara tentang hal ini, mereka juga sangat marah. Apapun yang kita lakukan, kita, tiga ras utama, selalu berada di garis depan. Ras laut dan ras binatang selalu bersikap acuh-ta'acuh. Tetapi mengapa mereka yang diberi kekuatan asal-usul dan bukan kita? Penguasa itu jelas bias. Dan itu bukan hanya sedikit. Ji Yun Hai mendengus dingin. Memang, kita bertempur di garis depan, sementara ras laut dan ras binatang menikmati hasil jerih payah kita. Pada akhirnya, mereka tetap mendapat lebih banyak dari kita. Dewa Surgawi Ji mengangguk. Pada akhirnya, sang penguasa memperlakukan ketiga ras tersebut sebagai umpan meriam. Sang Raja menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kamu juga merasa begitu. Ji Yun Hai menatap Raja dengan heran. Saya tidak bodoh. Saya telah melihat semua hal ini. Saya hanya tidak berani mengatakannya dengan lantang. Sang Raja tersenyum. Ji Yun Hai tersenyum dan berkata, sepertinya kekhawatiranku sebelumnya tidak perlu. Aku takut kamu akan mendengar kata-kata tulusku dan menyalahkanku. Mengapa saya harus melakukannya? Kami adalah saudara-saudara. Raja melambaikan tangannya dan merenung sejenak. Ia menatap Ji Yun Hai dan berkata, ada satu hal lagi yang mungkin tidak kau ketahui. Penguasa tidak hanya memberi Neptunus dan Dewa Naga kekuatan asal-usul, ia juga memerintahkan mereka untuk mengawasi kita. Jika kita melakukan kesalahan, mereka berdua dapat menggunakan kekuatan asal-usul untuk membunuh kita terlebih dahulu dan melapor kemudian. Apa? Ji Yun Hai sangat marah dan berkata, kita sudah bekerja keras untuk kerajaan ilahi, dan inikah yang kita dapatkan sebagai balasannya. Raja dan Dewa Langit Ji saling berpandangan. Tampaknya ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan. Ji Yun Hai menenangkan amarahnya dan menatap ayah dan anak itu. Karena kita sudah mengatakannya, maka aku akan mengatakan semuanya. Penguasa itu tidak baik kepada kita terlebih dahulu, jadi dia tidak bisa menyalahkan kita karena bersikap tidak baik kepadanya. Apa maksudmu? Dewa Surgawi Ji bertanya. Mengkhianati kerajaan ilahi dan berjuang demi keuntungan yang layak kita dapatkan. Demikian pula, hanya dengan cara ini kita dapat mengubah nasib Ras Naga Ilahi Emas Ungu. Nasib kita tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Kita sendiri yang harus mengendalikannya. Ji Yun Hai mengepalkan tangannya. Kau masih ingin mengkhianati kami? Sang Raja tampak terkejut. Penguasa sudah memperlakukan kita seperti ini, dan kamu masih mau setia kepadanya. Kakak, ini adalah kesetiaan buta, dan pada akhirnya akan merugikan Ras Naga Ilahi Emas Ungu kita. Ji Yun Hai berkata dengan marah. Ayah dan anak itu saling berpandangan lagi, dan senyum perlahan muncul di wajah mereka. Saya sedang berbicara bisnis dengan Anda, apa yang Anda tertawakan? Ji Yun Hai mengerutkan kening. 4.290 Paman kedua, kami sangat senang Anda dapat mengucapkan kata-kata yang tulus seperti itu. Karena setidaknya itu membuktikan bahwa kau mengutamakan keselamatan dan nasib klan Naga Ilahi Emas Ungu di hatimu. Dewa surgawi Ji tersenyum. Bukankah itu omong kosong? Aku anggota klan Naga Ilahi Emas Ungu. Tentu saja aku akan mengutamakan keselamatan dan nasib seluruh klan. Jadi di matamu, paman keduamu benar-benar orang yang egois. Ji Yun Hai memutar matanya. Tidak, tidak. Dewa langit Ji segera melambaikan tangannya dan mendesah. Kau benar, tetapi apakah Kin Fei yang akan bekerja sama dengan kita? Ya, tentu saja. Ji Yun Hai menganggup dan berkata dengan yakin. Mengapa? Dewa surgawi Ji merasa penasaran. Karena kekuatan garis darah Naga Ilahi Emas Ungu juga mengalir di tubuhnya. Karena dia keturunan Yue, R. Apakah kamu tidak menyadari adanya masalah? Kali ini, klan Naga Ilahi Emas Ungu, klan manusia, dan klan dewa menyerbu alam awan langit. Namun, setelah Kin Fei yang dan yang lainnya memasuki kerajaan ilahi, mereka menghancurkan ras laut dan ras binatang ajaib terlebih dahulu. Adapun ketiga ras kita, meskipun kita cukup menderita, kita tidak terlalu menderita secara keseluruhan. Mengapa demikian? Ji Yun Hai bertanya. Mengapa? Ayah dan anak itu bingung. Sebenarnya, mereka tahu dalam hati mereka. Karena mermen dan klan bis adalah orang kepercayaan penguasa. Hanya dengan melenyapkan mereka, kita dapat benar-benar melemahkan kekuatan penguasa. Dan, bukankah Kin Fei yang mengatakan di kota King Tian terakhir kali bahwa kita harus meninggalkan sisi gelap dan bergabung dengan sisi terang. Dari sini kita bisa melihat bahwa dia selalu berbelas kasih kepada kita bertiga. Dengan kata lain. Dia tidak ingin menjadi musuh sejati kita. Dan, masalah ini pasti ada hubungannya dengan Yue, R. Meskipun Yue, R. mengkhianati kerajaan ilahi saat itu, berdasarkan pemahamanku tentangnya, dia jelas tidak ingin Kin Fei yang dan yang lainnya bertarung sampai mati dengan klan naga ilahi emas ungu. Jadi ku kira Yue, R. pasti sudah memperingatkan Kin Fei yang sebelumnya. Ji Yun Hai tersenyum. Ekspresi raja membeku. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menilai Ji Yun Hai dengan serius. Pembicaraan dari hati ke hati ini, berulang kali, membuatnya memandang adiknya dalam sudut pandang baru. Ji Tianjun tertawa dalam hati. Ayah, kau lihat. Paman kedua bukanlah orang bodoh. Sebaliknya, dia adalah orang yang sangat cerdik. Hanya saja belum ada panggung baginya untuk menunjukkan kahliannya dalam beberapa tahun terakhir. Tidakkah kamu hanya ingin bermalas-malasan? Sang raja diam-diam melotot ke arahnya. Dewa surgawi Ji tersenyum canggung. Sang raja merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya menatap Ji Yun Hai, dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, ceritakan kepadaku tentang sikapmu saat ini terhadap Kin Fei yang. Sikapnya terhadap Kin Fei yang. Ji Yun Hai berpikir sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, Saat ini, hal terpenting adalah mengagumi. Mengagumi. Sang raja terkejut. Iya. Hukum kehidupan dan kematian, mata surga, teknik-teknik yang menentang surga ini bersifat sekunder. Hal yang utama adalah bahwa pikirannya terlalu tajam. Sebenarnya, tidak sulit untuk mengetahuinya. Baik itu Frenzy, raja serigala bersayap emas, atau Mu King, orang-orang ini, mereka semua menganggapnya sebagai pemimpin mereka. Kadang-kadang, aku bahkan berpikir betapa bagusnya jika dia benar-benar keturunan klan naga ilahi emas umu kita. Ji Yun Hai menggelengkan kepalanya. Dia keturunan kami. Sang raja tertawa. Hah. Ji Yun Hai tercengang. Meskipun memang ada implikasi kekuatan garis keturunan, saat ini, Kin Fei yang dan klan naga ilahi emas umu tidak memiliki hubungan seperti itu. Kakak kedua, karena kami sudah mengatakannya, maka ada beberapa hal yang tidak akan kami sembunyikan lagi darimu. Sang raja tersenyum tipis. Senyum di wajah Ji Tian Jun juga cukup cerah. Apa itu? Ji Yun Hai menatap mereka berdua dengan curiga. Sebenarnya, sang raja melirik Ji Tian Jun, lalu menatap Ji Yun Hai dan berkata sambil tersenyum, kami sudah bekerja sama dengan Kin Fei yang... Apa? Ji Yun Hai tiba-tiba berdiri. Wajahnya penuh keterkejutan. Tidak perlu terkejut. Bukan hanya kita, raja dewa dan penguasa manusia juga telah membentuk aliansi dengan Kin Fei yang... Sang raja tersenyum. Ini. Kapan ini terjadi? Ji Yun Hai terkejut. Sang raja tersenyum dan berkata, saya rasa itu terjadi saat mereka pertama kali pergi ke desa. Begitu pagi. Ji Yun Hai tercengang. Sebenarnya, bukan keinginanku untuk membentuk aliansi. Itu adalah keputusan kakek dan yang lainnya. Sejujurnya, kakek dan yang lainnya sudah lama tidak puas dengan kaisar dan dinasti pusat. Ada pun alasannya, kamu harus tahu. Sang raja tersenyum. Aku tahu ini. Karena kematian nenekku. Ji Yun Hai mengangguk. Iya. Selain itu, kakek dan yang lainnya telah melihat warna asli penguasa. Jika klan naga ilahi emas ungu ingin melangkah lebih jauh, maka kita harus melawan. Namun, jangan salah paham. Ketika menyangkut mata takdir, mereka tidak berniat memihakin Fei yang dan yang lainnya, karena aku ada di sana saat itu. Penampilan Sao Yi memang jauh lebih buruk daripada Dong Seng Yang. Sang raja mendesah. Kau tak perlu menjelaskannya. Aku percaya itu. Ji Yun Hai menggelengkan kepalanya dan kembali ke tempat duduknya untuk menenangkan dirinya. Dan Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng. Apakah kamu tahu identitas asli mereka? Sang raja tersenyum dan bertanya. Identitas apa? Ji Yun Hai curiga. Raja berkata, Lu Yun Tian adalah iblis batin Qin Fei Yang, dan Lu Yun Feng adalah sepupu Qin Fei Yang. Apa? Ji Yun Hai berdiri lagi dan berkata dengan kaget, jadi, Lu Yun Feng dan Lu Yun Feng adalah mata-mata yang menyusup ke dinasti tengah. Itu benar. Sang raja mengangguk dan tersenyum. Ada satu hal lagi. Tunggu sebentar. Biarkan aku mencerna ini. Ji Yun Hai buru-buru melambaikan tangannya. Berita ini terlalu mengejutkan. Raja ilahi, penguasa umat manusia, dan kakak laki-lakinya telah membentuk aliansi dengan Qin Fei Yang. Lebih jauh lagi, itu adalah gagasan orang tua. Melihat sikap Dewa Langit Ji saat ini, sepertinya dia sudah mengetahui hal ini. Kalau begitu, apa yang terjadi kemudian, seperti hancurnya ras binatang dan ras laut, serta kekalahan Yu Lao dan yang lainnya, semuanya berhubungan dengan kakak laki-lakinya, Raja Dewa, penguasa umat manusia. Adapun Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng. Seseorang telah menguasai hukum kehidupan dan kematian, memahami tubuh sejati Raja Iblis, dan sangat kuat. Yang lainnya memiliki mata ketiadaan, salah satu dari sepuluh jiwa pertempuran terkuat, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dia mengira kalau kedua orang ini akan menjadi musuh terbesar Qin Fei Yang dan yang lainnya, tapi pada akhirnya, dia malah diberitahu kalau mereka berdua adalah anak buah Qin Fei Yang. Hal yang paling penting adalah, keduanya telah menyusup ke dinasti tengah. Itu terlalu mengerikan. Ternyata semua ini telah lama berada di bawah kendali Qin Fei Yang dan lainnya. Tidak heran orang-orang yang dikirim oleh dinasti tengah jatuh ke tangan mereka satu demi satu. Pikirkan saja itu. Jika Anda adalah Anda, dikelilingi oleh orang-orang Qin Fei Yang, bagaimana mungkin Anda tidak gagal? Setelah waktu yang lama, Ji Yun Hai menarik nafas dalam-dalam, menatap Raja, dan berkata, Kakak, katakan padaku. Sang Raja tersenyum dan berkata, saya tahu dari mana ramuan yang membuka gerbang potensi dan makna hakiki fusi itu berasal. Ji Yun Hai tertegun dan berkata dengan heran, mungkinkah? Itu benar. Semuanya diberikan kepada kita oleh Qin Fei Yang. Sang Raja mengangguk. Astaga! Ji Yun Hai langsung menghirup udara dingin. Ketika dia membuka gerbang potensi, dia juga berpikir bahwa kemungkinan terbesarnya adalah berasal dari dinasti tengah. Namun siapa sangka ternyata itu diberikan kepadanya oleh Qin Fei Yang? Itu sungguh tidak terduga. Dewa Surgawi Ji tersenyum dan berkata, Paman kedua, ada kabar baik lainnya. Masih ada lagi. Ji Yun Hai sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Berapa banyak lagi hal yang kau sembunyikan dariku? Jangan marah. Ini menyangkut nasib ras naga emas ungu. Kita harus berhati-hati. Aliansi dengan Qin Fei Yang, di masa lalu, hanya ayahku, Raja Dewa, penguasa tertinggi ras manusia, dan kakek buyutku yang mengetahuinya. Kami bahkan tidak memberitahu putraku yang tidak berguna itu. Dewa Surgawi Ji tersenyum sambil meminta maaf. Kalau begitu aku bukan orang luar. Ji Yun Hai mengerutkan kening. Tentu saja kau bukan orang luar, tapi dulu kau sangat membenci Qin Fei Yang. Beranikah kami memberitahumu? Dewa Surgawi Ji tersenyum pahit. Ji Yun Hai terdiam. Berdasarkan sikapnya terhadap Qin Fei Yang di masa lalu, wajar saja jika dia bersikap waspada terhadapnya. Tunggu. Apakah kamu dan ayahmu menguji sikapku dengan berbicara dari hati ke hati kepadaku hari ini? Ji Yun Hai mengerutkan kening. Ya. Keduanya tidak menyangkalnya. Karena itu sudah jelas. Kalau mereka mengingkarinya, itu akan lebih munafik. Wajah Ji Yun Hai menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, jika sikapku terhadap Qin Fei Yang sama seperti sebelumnya, apakah kamu akan terus menyembunyikannya dariku? Tentu saja. Ayah dan anak itu mengangguk. Sudut mulut Ji Yun Hai berkedut. Mereka benar-benar tidak menyembunyikannya sama sekali. Kabar baik yang akan kukatakan padamu sekarang tidak ada hubungannya dengan Qin Fei Yang. Dewa Langit Ji tersenyum dan menoleh ke arah Sang Raja. Sang Raja mengangguk dengan wajah gelap. Dewa Langit Ji sangat gembira. Ia menatap Ji Yun Hai dan berkata, Ayahku dan aku ingin kau menjadi pemimpin naga ilahi emas ungu untuk sementara. Apa? Ji Yun Hai berdiri lagi dan menatap Dewa Surgawi Ji dengan kaget. Apa yang dilakukan ayah dan anak itu hari ini? Jangan bereaksi berlebihan. Saya akan menceritakannya secara rincin. Dewa Surgawi Ji menghibur Ji Yun Hai dan kemudian menceritakan kepadanya secara rincin tentang pemalsuan kematiannya. Jadi begitu. Ji Yun Hai mengangguk tanda mengerti, dan berkata dengan suara berat, Sepertinya keputusanku benar. Saat ini, Dong King Yuan akan bergerak melawan Lu Yun Feng dan kerabat saudaranya. Meskipun semua kerabat ini palsu, itu sudah cukup untuk membuktikan kekejaman mereka. Di masa depan, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan bergerak melawan klan naga ilahi emas ungu kita. Itu benar. Orang-orang dari dinasti tengah itu hanya melihat diri mereka sendiri di mata mereka. Seperti kita, mereka akan memanfaatkan kita saat kita masih berharga. Saat kita kehilangan nilai, mereka mungkin akan meninggalkan kita seperti sampah. Dewa Surgawi Ji menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tetapi, apakah kamu yakin? Kekuatan dinasti tengah selalu tak terduga. Ji Yunhai khawatir. Kita akan segera mengetahui kekuatan dinasti tengah. Apakah kita cocok untuk mereka? Paman kedua, kita masih belum tahu siapa yang lebih kuat dalam pertempuran sesungguhnya. Dewa Surgawi Ji menyeringai. Apa rencanamu? Ji Yunhai menatap Dewa Surgawi Ji yang percaya diri dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kinfei Yang memberikan 3.000 kedalaman hukum tertinggi kepada tiga ras kita. Selama kita menggunakan 3.000 kedalaman hukum tertinggi ini dengan efek yang paling besar, tiga ras kita akan mampu mendidik setidaknya 6.000 ahli dengan kehendak Jalan Surgawi. Dan Kinfei Yang juga tidak tinggal diam. Dia juga melatih orang-orang di sekitarnya. Belum lagi yang lainnya, hanya 6.000 pengawal kegelapan di sekitarnya akan menjadi pasukan yang menakutkan selama mereka memiliki kehendak Jalan Agung. Kata Dewa Surgawi Ji. Hati Ji Yunhai bergetar. Ternyata Kinfei Yang diam-diam telah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari hujan. Tampaknya menggulingkan kekuasaan penguasa bukanlah hal yang sepenuhnya sia-sia. Kaka kedua, inilah yang akan kita bicarakan hari ini. Sekarang, kamu juga orang dalam. Kamu tidak boleh mengungkapkan kekurangan apapun. Dan ingat, kamu tidak boleh mengungkapkan hal ini kepada siapapun, bahkan cucumu Ji Sao Yi. Apakah kamu mengerti? Sang Raja memperingatkan. Dipahami. Ji Yunhai mengangguk. Siapapun yang tidak bodoh tahu betapa seriusnya masalah ini. Jika hal itu terbongkar, bukan hanya naga ilahi emas ungu saja yang akan hancur, melainkan juga ras manusia dan ras dewa.